Dengan kuali perunggu sebagai pusatnya, stabilitas ruang telah meningkat berkali-kali lipat, dan bahkan kekuatan suci Dewa Agung tidak dapat menghancurkannya. Ruang antara pengadilan surgawi dan domain Dewa Takdir jauh dari stabil. Vena spasial antara langit dan bumi semuanya terungkap, seperti sutra, dan mereka telah menyebar ke ujung kegelapan. Sudah berakhir, aku tidak bisa melarikan diri. Calotua telah melarikan diri ratusan ribu mil jauhnya, tetapi dia masih terkunci di ruang, tidak dapat menggerakkan tubuhnya, dan kedua mata bantengnya melotot. Tampaknya dibekukan oleh kekuatan tak terlihat. Ini semacam penjara dari dalam ke luar, dari luar ke dalam, tidak terkecuali setiap jengkal daging dan darah, termasuk jiwa. Tidak peduli seberapa kuat seorang kultifator, dia masih di luar angkasa. Jiu Ding, Yu Ding, pengetahuan Zhang Ruochen tentang ruang sangat kuat, dan dia secara alami dapat merasakan perubahan dalam ruang. Meskipun ada kegembiraan di hatinya, dia dengan cepat menjadi tenang. Jika Anda tidak dapat menekan Dewa Iblis di Ding, belum lagi Yu Ding tidak dapat mempertahankannya, Anda tidak dapat mempertahankan hidup Anda. Perlahan-lahan, Ding Zhong menjadi tenang. Zhang Ruochen bingung, dan diam-diam berkata Yu Ding yang legendaris, apakah Wei Neng begitu sesat? Dia benar-benar menekannya, tanpa memikirkan. Hal lain, Zhang Ruochen memisahkan pikiran spiritual yang tak terhitung jumlahnya dan terus mengatur segel. Kali ini, pola prasasti ada di seluruh tripod tembaga. Ruang di tripod, di antara alis kerangka merah muda, sungai darah menyembur keluar, mengalir di sepanjang tubuh tulang, dalam bentuk jaring, seperti darah tubuh manusia. Saat darah menyatu dengan tulang, prasasti mayat yang diukir Zhang Ruochen di tubuhnya menghilang satu per satu. Nafas yang keluar dari tubuhnya semakin kuat dan kuat. Tapi Zhang Ruochen, yang berada di luar Kuali, tidak bisa merasakannya. Setelah menempatkan 99 segel berturut-turut, dia berhenti untuk mempelajari pengaruh Kuali pada ruang angkasa. Adalah mungkin untuk menunjukkan konteks spasial dengan sangat jelas. Zhang Ruochen mengamati tren konteks spasial di sekitarnya dan melihat beberapa petunjuk, matanya menjadi lebih cerah dan lebih cerah, dan berkata jika dunia pedang benar-benar ada, itu harus ditemukan. Dalam konteks spasial. Tempat berkumpul. Dengan tripod ini, kesempatan untuk menemukan dunia pedang menjadi lebih baik. Menarik semangat yang ada di tubuhnya, cahaya Yu Ding perlahan meredup. Ding Zhong masih diam dan sangat tenang. Calotua mendapatkan kembali mobilitasnya, kembali, menatap Yu Ding, dan bertanya, Zhang Ruochen, meskipun saya adalah murid Anda, saya harus mengingatkan Anda bahwa Anda harus berjalan di jalan yang benar, dan melon yang dipelintir tidak manis. Zhang Ruochen berkata kepada Ding Dewa Iblis di tengah sangat mengerikan dan tegang, tetapi dia tidak pernah berharap Niu Jian Qiang mengatakan kalimat yang tidak dapat dijelaskan seperti itu. Ada sedikit sarkasme di mata calotua itu, dan dia berkata, jangan pikir saya tidak tahu, saya baru saja mendengar suara seorang wanita. Itu terlalu berlebihan, meskipun Anda Zhang Ruochen selalu tidak masuk akal, tetapi bahkan jika wanita itu tidak mendengarkanmu, kamu tidak akan. Dia harus dimasukkan ke dalam kuali untuk berlatih. Percaya atau tidak, aku akan melemparkanmu juga. Zhang Ruochen selalu merasa bahwa kerangka merah muda itu tidak akan ditekan begitu mudah, hanya untuk marah. Ketika calotua melihat ekspresi serius Zhang Ruochen, matanya penuh dengan niat membunuh, seolah-olah sesuatu benar-benar terjadi. Jadi, jangan berani mengatakan lebih banyak. Saya telah memperbaiki kuali perunggu sebelumnya, tetapi tidak ada yang berubah. Mengapa saya bisa menggunakan api ilahi untuk melelekan permukaan dan mengungkapkan karakter dan pola penyihir ini? Zhang Ruochen merenung dengan hati-hati, mengangkat tangannya dan melihatnya. Dengan gerakan, dia berkata apakah karena evolusi kedua instrumen, energi ilahi dalam tubuh telah diubah menjadi dua energi yin dan yang. Atau, apakah karena suhu api ilahi telah meningkat pesat karena melangkah ke tingkat dewa agung? Kamu terus bergerak maju, di sepanjang sabuk energi spiritual ini. Zhang Ruochen mengarahkan calot tua ke suatu arah, dan membawa Yu Ding kembali ke enam leluhur Zen. Ke arah itu, konteks spasial cenderung konvergen. Ketika dia datang ke gurun, Zhang Ruochen mengeluarkan kuali batu yang dia dapatkan di luar Dojo Ying Suetian di Abyss of Darkness dan meletakkannya di tanah. Pada tripod batu, tidak hanya ada karakter sansekerta yang diukir oleh sesepuh ke enam, tetapi juga jejak bunga udumbara yang ditinggalkan oleh yin Suetian. Di bagian dalam tripod, metode budidaya gulungan prajurit dunia bawah terukir. Jika dikatakan bahwa ini adalah tripod biasa, Zhang Ruochen tidak akan percaya jika dia dipukuli sampai mati. Memurnikan untukku, Zhang Ruochen mengenai telapak tangan kanannya, dan api ilahi mengalir keluar dari telapak tangannya, memurnikan dan menyempurnakan kuali batu yang tergantung di udara. Pada tripod, jejak bunga sansekerta dan udumbara dari Patriar ke enam sudah sangat redup. Di bawah pembakaran api ilahi, itu berangsur-angsur menghilang, dan tubuh batu mulai perlahan meleleh, meneteskan magma emas. Wow, di, ding, salah satu area meleleh, memperlihatkan material perunggu, memancarkan kecemerlangan cian yang penuh pesona kuno. Di mana kecemerlangan cian bersinar, tanah runtuh dan berubah menjadi partikel asli. Dalam waktu singkat, semua kulit batu di permukaan meleleh, memperlihatkan kuali perunggu setebal gunung. Tubuh tripod juga diukir dengan wushu dan geografi pegunungan dan sungai di tempat yang tidak diketahui, serta dewa penyihir kuno dengan ekor ular. Suara dao besar bergema di seluruh alam semesta, dan aturan langit dan bumi gelisah tanpa henti. Kali ini, Zhang Ruochen menemukan bahwa kesadarannya tampaknya terintegrasi dengan tripod perunggu, dan dia dapat merasakan beberapa perubahan halus antara langit dan bumi yang telah dia abaikan sebelumnya. Kuali perunggu di depannya telah sedikit berubah bentuknya dan tidak lagi begitu asing. Zhang Ruochen telah melihatnya di luar aulah penyihir di Abyss of Darkness, dan itu memang salah satu dari sembilan tripod, persis sama, dan kegembiraannya melampaui kata-kata. Mereka yang telah memperoleh sembilan tripod akan memerintah dunia, semua ras akan patuh, dan semua langit akan tunduk. Dari zaman kuno hingga sekarang, saya tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik tingkat surga telah mencari buku kuno. Bagaimana saya bisa membayangkan bahwa saya akan memiliki keberuntungan yang begitu besar, dan dalam satu hari, saya akan memiliki dua tripod di baris. Namun, bagaimanapun, ada beberapa spekulasi sejak lama, dan saya tahu bahwa Erding luar biasa. Oleh karena itu, Zhang Ruochen tidak terlalu gembira sampai gila, dan secara bertahap kembali ke hati normalnya. Melihat dunia sekitarnya, ia menemukan bahwa seluruh gurun ribuan mil telah berubah menjadi partikel asli, yang membuat para biksu di dunia kian kun ketakutan. Partikel primordial adalah dasar dari segala sesuatu di dunia, hidup berdampingan dengan ruang, dan merupakan keadaan materi yang paling mendasar. Zhang Ruochen telah membaca buku lengkap penyihir kuno dan memiliki beberapa pemahaman tentang Jiuding. Sembilan kuali awalnya tidak bernama, tetapi generasi kemudian memberi mereka nama. Surga, Bumi, Suan, Huang, Yu, Zhou, Hong, dan Huang adalah delapan tripod. Tripod kesembilan disebut penyihir. Kuali kesembilan ditempa, yang merupakan perwujudan dari periode sihir yang paling makmur. Kuali di depan Anda jelas merupakan kuali bumi yang dikenal sebagai kuali asal. Sumbernya, Ibu Bumi, Zhang Ruochen berpikir dalam hati kelahiran sembilan kuali akan membawa kekacauan ke dunia. Saya pikir orang-orang kuat kuno dengan kebajikan tidak akan menunjukkannya bahkan jika mereka mendapatkan kuali, jadi mereka menggunakan teknik khusus untuk mengubah bentuk dan bahan dari kuali, dan menyamarkannya. Tersembunyi Di tripod tanah, ada Patriark 6 dalam bahasa Sansekerta, yang seharusnya kulit batu yang dibungkus oleh Patriark 6. Sekarang tripod kedua menunjukkan penampilan aslinya, karena saya, saya tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan. Zhang Ruochen tidak seperti Patriark 6. Bahkan jika Anda mencoba untuk menutupi Yu Ding dan Di Ding, tidak mungkin untuk bersembunyi dari pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya. Satu-satunya cara adalah tidak menggunakannya. Dengan budidaya Patriark 6, bahkan jika tripod bumi terungkap, tidak ada yang berani mengambilnya. Tapi bagaimana setelah jatuhnya Patriark 6? Ini akan membawa bencana ke alam Buddha surga barat. Tentu saja, Patriark 6 mungkin memiliki pertimbangan lain, dia tidak ingin dunia berada dalam kekacauan karena kelahiran sembilan kuali. Tapi sekarang, dunia sudah dalam kekacauan. Jika Anda menggunakannya dengan baik, Anda mungkin bisa membunuh satu atau dua musuh besar. Zhang Ruochen sedang berpikir apakah akan mengirim salah satu tripod ke Tianan atau Sangkyu. Tapi setelah dipikir-pikir, saya enggan. Ini Ji U Ding. Mereka yang mendapatkan sembilan tripod akan menguasai dunia. Itulah yang mulia surgawi yang sebenarnya. Saya satu-satunya di dunia. Zhang Ruochen memegang tripod tanah di tangannya dan melihat dunia cahaya dan hujan di awal kekacauan, dia ingin membuat partikel asli dalam jarak 10 ribu mil membeku menjadi gurun lagi. Jika memungkinkan, bunga dan pohon harus lahir. Bagaimanapun, Zhang Ruochen juga memiliki pencapaian yang cukup besar dalam cara hidup. Tapi ada gangguan di hatinya. Partikel sumber yang memenuhi langit dan bumi berkumpul ke arahnya dengan gila-gilaan, mengembun menjadi sepotong kecil batu dewa yang terang dan menyilaukan. Ini, Zhang Ruochen tercengang, memandangi batu ilahi, dan kemudian melihat tripod bumi di tangannya. Seperti yang diharapkan dari tripod bumi, apapun yang Anda pikirkan di hati Anda dapat diringkas menjadi sesuatu. Meskipun 10 ribu mil wilayah di dunia kiankun hanya dapat diringkas menjadi sepotong kecil batu ilahi, itu masih bukan masalah kecil, yang berarti bahwa Zhang Ruochen tidak perlu lagi khawatir tentang batu ilahi di masa depan. Di alam semesta, selama ada materi, ia dapat diubah menjadi partikel asli dan disusun kembali menjadi batu ilahi. Jelas, Jiuding bukan hanya seorang prajurit dalam pertempuran, tetapi juga memiliki kegunaan luar biasa lainnya. Jika tidak, beraninya Anda mengatakan bahwa orang yang memenangkan Jiuding akan menguasai dunia. Hanya saja jika kuali bumi ini jatuh ke tangan pembangkit tenaga listrik surga, itu berarti batu ilahi yang tak ada habisnya sudah dapat memerintah dunia. Zhang Ruochen tidak kekurangan batu suci ini di depannya. Bang, batu ilahi dihancurkan menjadi partikel sumber oleh tripot bumi dan menyebar, di bawah kendali Zhang Ruochen, itu secara bertahap berkembang menjadi lempeng tektonik besar dan berubah menjadi gurun ribuan mil. Di gurun, tanah dan batu muncul, mata air mengalir, dan tumbuh-tumbuhan tumbuh. Proses evolusi ini tidak begitu cepat. Itu membutuhkan kerjasama dari berbagai tau yang dibudidayakan oleh Zhang Ruochen, dan itu membutuhkan banyak energi. Butuh tiga bulan untuk mengembalikan penampilan asli gurun. Bertanggung jawab atas tripot bumi, satu pikiran menghancurkan langit dan bumi, dan memadatkan sumber para dewa. Menghancurkan sumber Tuhan, dan mengembangkan kembali dunia dalam seratus hari. Seratus hari ini bukan hanya tentang mengubah gurun, sebenarnya Zhang Ruochen telah belajar banyak dan memiliki ide-ide baru untuk kultivasi di masa depan. Zhang Ruochen juga memiliki kuali bernama Liu Fang Tianzun Cauldron, yang diperoleh dari bintang gelap ketiga di medan perang Hunting Heaven seribu tahun yang lalu. Dikatakan bahwa itu adalah harta dari Lord Siax, salah satu dari sepuluh planet tingkat sembilan teratas dari Si Klan, Si Ji Sensing, Lord of the Sea of Thrones, dan berasal dari Borderland Universe. Awalnya ditempatkan di sana, karena Zhang Ruochen melangkah ke alam para dewa, dan ketika Sing Huantian berada di Sing Huantian, Ratu Darah mengembalikan kuali Liu Fang Tianzun kepadanya. Zhang Ruochen tidak berencana untuk memperbaiki kuali Liu Fang Tianzun untuk saat ini, khawatir dia akan memprovokasi bahaya besar lainnya. Karena, bahkan jika item spirit dari enam partai Heavenly Venera Teding dalam keadaan tidur, Lord Stone Axe tidak bisa menaklukkannya, tetapi menyegelnya. Ada terlalu banyak ketidakpastian dalam artefak tidur ini. Zhang Ruochen memandang Yu Ding dan Di Ding di depannya. Dia tidak tahu harus senang atau khawatir. Pada akhirnya, dia menggertakkan giginya dengan keras, memisahkan dua jiwa, dan memurnikannya ke dalam tubuh tripod. Sepupu, aku berhasil. Transmisi suara gembira Kong Lanyo memasuki telinga Zhang Ruochen. Zhang Ruochen menyingkirkan kedua tripod dan datang ke bawah pohon bodi. Dengan suara seruling yang indah, daun bodi yang ditempatkan di panggung cermin yang terang benar-benar bergerak sesekali. Tidak ada angin, itu bergerak tiga kali berturut-turut, dan kemudian tidak peduli lagu apa yang dimainkan Kong Lanyo, daun bodi tidak bergerak sama sekali. Dia harus berhenti, matanya kesal, dan menatap daun yang telah menatapnya selama seratus tahun. Dikatakan bahwa memainkan kin untuk seekor sapi, tetapi memainkan seruling untuk kamu, adalah seribu kali, sepuluh ribu kali lebih sulit, membosankan, dan membutuhkan ketekunan dan ketekunan yang besar untuk mencapai titik ini dalam seratus tahun. Zhang Ruochen tersenyum dan berkata, mengapa Anda harus berkecil hati? Dari sudut pandang saya, Anda telah memasuki ruangan di garis melodi. Jika ada Master Celestial di baris melodi, Anda sekarang adalah Master Celestial. Kong Lanyo memiliki rambut putih lurus dan wajah cerah Yue, berkata untuk menjadi seorang guru surgawi, kekuatan mental harus mencapai urutan 69,5. Tidakkah kamu menyadari bahwa dalam seratus tahun terakhir, meskipun kamu belum dengan sengaja mengembangkan kekuatan spiritualmu, kamu hanya tenggelam dalam dunia ritme, tetapi kekuatan mental telah meningkat pesat. Kata Zhang Ruochen. Masih ada celah antara pesanan 69,5, kata Kong Lanyo. Kamu sudah bisa membuat daun bodi bergerak ringan dengan suara seruling. Belum lagi langkah 69,5, ini langkah ke-70, dan ini hanya masalah waktu. Dan saya bisa membuatnya, prosesnya sangat singkat. Zhang Ruochen keluarkan hati kayu ilahi, hati ilahi. Jantung senmu berisi pengetahuan tentang masyarakat primordial yang menghubungkan para dewa langit. Jika sepenuhnya disempurnakan, itu tidak hanya akan meningkatkan pemahaman Anda tentang ritme beberapa tingkat. Anda akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang semua jenis pengetahuan, antara langit dan bumi. Hati ilahi ini milik Raja Setan Hati Hitam, tetapi telah sepenuhnya disempurnakan oleh saya dan dapat langsung diserap tanpa ancaman apapun. Tuhan Setan Hati Hitam adalah dewa seni bela diri yang hebat, dan spiritualnya kekuatan telah mencapai peringkat ke-75. Hati ilahi, seperti awan energi merah kabut adalah perwujudan dari kekuatan spiritual para dewa, seperti sumber para dewa seni bela diri. Tentu saja Kong Lanyo tahu betapa berharganya kedua harta ini, dan itu tak ternilai harganya. Bahkan para dewa besar pun akan tertarik, dan dia bisa mendapatkannya sebagai seorang kultifator di alam suci, dan suasana hatinya tidak bisa lagi digambarkan sebagai bergerak. Dia menatap Zhang Ruochen dengan sepasang mata bintang, dan kabut sebening kristal muncul. Zhang Ruochen tersenyum dan berkata, sejujurnya, aku sangat iri padamu. Iri padaku, sepupuku sudah mencapai alam dewa yang agung, jadi mengapa kamu masih iri padaku sebagai seorang kultifator di alam suci. Kong Lanyo sangat ingin tahu dan tidak berpikir dia punya apa yang membuat Zhang Ruochen iri. Zhang Ruochen menepuk bahunya yang harum dan berkata dengan sungguh-sungguh, bagaimana kamu tidak iri. Jika aku seperti kamu, aku punya sepupu seperti itu betapa menyenangkannya. Kong Lanyo tertawa terbahak-bahak, perasaan emosi dan kewalahan di hati saya diencarkan, tetapi ada lebih banyak kehangatan. Wanita mana yang tidak ingin dicintai dan dimanjakan. Tepat ketika Zhang Ruochen berbalik dan hendak pergi, sepasang lengan ramping memeluk pinggangnya, dan suara Kong Lanyo datang dari belakang saya akan mencoba yang terbaik untuk mengejar, dan saya tidak akan pernah mengecewakan sepupu saya. Zhang Ruochen Ruochen menepuknya dan memperbaikinya. Sepasang gulma lembut di pinggang berkata tidak hanya tahu cara berkultifasi, tetapi juga berjalan-jalan, dunia kiankun masih cukup hidup. Ikutlah denganku ke kota untuk minum sepanci anggur, mencicipi ikan yang baru saja diselamatkan, dan menonton lentera di tepi sungai di malam hari, dan tawa anak-anak itu mengejar dan bermain satu sama lain. Oke, Kong Lanyo tidak te meneteskan air mata setelah menerima sen muzik sin dan sen sin, tetapi pada saat ini air mata mengalir di seluruh pipinya. Bidang bintang segitiga gelap terlalu luas, seperti tak berujung, calo tua yang terbang di luar akan runtuh. Setelah terbang selama tiga tahun, apakah itu kecepatan atau penggunaan langkah ilahi? Ia telah mencapai titik kemutlakan mutlak di bawah alam ilahi. Saya tidak tahu berapa miliar mil yang telah saya tempuh, tetapi masih ada kegelapan dan kekosongan di depan saya, dan tidak ada akhir sama sekali. Tiga tahun di luar, di bawah jam matahari, tetapi seribu tahun telah berlalu. Kong Lanyo telah selamat dari bencana spiritual, memurnikan dan menyerap hati sen mu dan hati ilahi tingkat 75, dan kekuatan spiritual telah maju dengan pesat, mencapai tingkat 73. Di bawah pohon bodi, wanita cantik itu mandiri, dengan rambut putih seperti air terjun. Sebuah seruling emas sepanjang tiga kaki ditempatkan di samping bibir kristal merah, memainkan nada merdu, seolah-olah berbicara tentang perubahan dunia selama ribuan tahun, dan meratapi kekejaman bertahun-tahun. Daun bodi melayang di sekelilingnya, menarik seperti kupu-kupu emas. Dalam seribu tahun terakhir, Zhang Ruochen dan Kong Lanyo telah memasuki alam semesta setiap tahun. Mereka telah berteman di dunia, melihat bayi lahir, melihat remaja dewasa di mahkotai, menghadiri pernikahan dan jamuan ulang tahun, dan mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman dan beribadah di tempat mereka, makam. Ribuan tahun, untuk para dewa, tetapi dengan satu klik, dunia telah berubah selama puluhan generasi, dan dunia telah berubah. Tetapi bagaimana manusia yang telah hidup seumur hidup itu tahu bahwa Zhang Ruochen terperangkap di bidang bintang segitiga gelap. Bagaimanapun, para dewa memiliki dunia para dewa, dan manusia memiliki dunia manusia. Setelah bersama selama ribuan tahun, Zhang Ruochen dan Kong Lanyo telah melangkah lebih jauh dalam hubungan mereka. Tapi itu tidak seperti kasih sayang atau cinta keluarga, dan keduanya juga akan saling berpelukan, tetapi mereka berdua berhenti. Kong Lanyo tidak lagi menganggap serius perasaan pria dan wanita seperti sebelumnya. Sekarang, dia telah memasukkan lebih banyak energi ke dalam pengembangan ritme dan kekuatan spiritual, dan temperamennya menjadi semakin elegan dan terlepas. Namun, jika Zhang Ruochen ingin mengambil tindakan lebih lanjut, dia tidak akan pernah menolak. Seruling emas di tangannya ditempa dari cabang yang jatuh dari pohon bodi, dan itu sangat spiritual. Ini bukan cabang biasa, sangat sulit, dan Zhang Ruochen juga menghabiskan banyak upaya untuk memperbaikinya menjadi seruling. Kemajuan Zhang Ruochen secara alami lebih besar, kekuatan mentalnya telah mencapai puncak urutan ke-77, dan pada saat yang sama, dia juga telah memurnikan semangat yang ditinggalkan Zhao Huyang, dan menyelesaikan tujuan kecilnya. Udara 10 kali lebih tebal, dan kekuatan aturan dan polanya berlipat ganda. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para dewa di tingkat tengah Taiyi. Untuk para dewa di tahap tengah Taiyi, langkah selanjutnya adalah meningkatkan jumlah aturan dan dewa di tubuh mereka. Ketika mereka menumpuk 10 kali, mereka dapat dianggap memasuki puncak Taiyi. Aku akan pergi seperti ini. Tapi itu akan memakan banyak waktu, mari kita bicara lebih sedikit. Ini akan memakan waktu 10 ribu tahun. Aturan Divine Rune telah mencapai 10 kali lipat dari jangka menengah, yang hanyalah awal dari puncak alam Taiyi. Beberapa dewa besar di puncak alam Taiyi memiliki puluhan kali jumlah dewa yang memerintah di tubuh mereka daripada para dewa di tahap tengah alam Taiyi. Para dewa besar di tahap tengah Taiyi harus menguasai banyak makna mendalam untuk melawan kesulitan dan bersaing dengan mereka. Adapun alam Taiyi, dibandingkan dengan puncak alam Taiyi, ada kesenjangan antara langit dan bumi. Seberapa kuatnya, Zhang Ruochen hanya memiliki tebakan kasar untuk saat ini. Lagi pula, dia tidak memiliki pertempuran sengit dengan dewa agung alam Taiyi sendirian dalam arti sebenarnya. Saat menghadapi Frost City Demon, Xuanyuan Xing selalu menjadi pertempuran utama. Pedang jari yang ditembakkan oleh Frost City Demon, saya khawatir itu hanya memiliki 2 atau 3 persen dari kekuatannya, dan itu dapat mengejutkan Zhang Ruochen pada waktu itu dari udara. Tentu saja, Zhang Ruochen hari ini tidak seperti dulu. Setelah Kong Lanyo menjadi dewa, Zhang Ruochen memberinya lebih banyak waktu latihan. Lagi pula, jam matahari hanya dapat mendukung satu dewa besar untuk berlatih. Jika Anda dapat meninggalkan bidang bintang segitiga gelap, hal pertama yang harus dilakukan adalah membantu jam matahari menemukan roh. Zhang Ruochen baru saja memiliki ide ini di dalam hatinya, dan di luar gambar, ada lolongan gembira dari calo tua ada hal besar yang saya temukan bahwa Zhang Ruochen telah membuat penemuan besar, keluarlah dengan cepat. Zhang Ruochen terbang keluar dari dunia gulungan gambar, dan mendengar calo tua itu lagi lihat, lihat bintang di sana, haha kami akhirnya lolos, akhirnya lolos dari kegelapan. Bidang bintang segitiga besar. Zhang Ruochen tidak bersemangat seperti itu, karena dia tahu bahwa aturan langit dan bumi tidak berubah, dan dia masih berada di segitiga besar yang gelap, bidang bintang. Namun, di luar kehampaan yang jauh, sebuah titik gelap kecil memang muncul. Dan sabuk aura menjadi lebih padat. Kong Lanyo berjalan keluar dari dunia gulungan gambar, melihat ke tempat gelap di kejauhan, dan berkata, mungkin aku menemukan dunia pedang. Pergi, pergi dan lihatlah. Zhang Ruochen melepaskan udaranya, membungkus Kong Lanyo dan lembu tua, dan menginjaknya. Dalam waktu kurang dari setengah seperempat jam, dia melintasi kehampaan yang jauh dan tiba di puncak sebuah planet. Planet ini hanya berdiameter lebih dari 2000 mil. Ajaibnya, sebenarnya ada aura kehidupan yang kuat di dalamnya. Tidak hanya energi spiritual surga dan bumi, tetapi juga energi suci surga dan bumi. Sabuk udara suci telah muncul. Apa yang membuat Zhang Ruochen semakin bahagia adalah, berdiri di posisi ini dan melihat ke depan, dalam kehampaan yang gelap, ada planet di mana-mana, besar dan kecil, tidak berjauhan. Kong Lanyo berkata planet ini memiliki aura biksu di alam, Raja Suci. Sepertinya dunia pedang benar-benar telah ditemukan, haha. Calotua tidak bisa menunggu, dan bergegas keluar dari atmosfer, seperti iblis yang tak tertandingi, menekan biksu raksasa di alam Raja Suci dan menginjak kakinya. Raja ini adalah seorang biarawan di bawah kursi kuil abadi, bahkan jika yang mulia adalah seorang bijak yang besar, jika Anda berani lancang, Anda pasti akan mati. Raja Bijak Raksasa Meraung. Itu adalah sekelompok gadis raksasa yang glamor yang sedang memetik kelopak di lautan pohon pir, tetapi Ying Ying Yan Yan terbang dan mengelilingi calotua iblis itu. Pikiran ilahi para dewa abadi ada di seluruh dunia. Pada saat ini, Anda pasti merasakan apa yang terjadi di sini. Jika Anda tidak melepaskan Raja Suanyi, Anda pasti akan dihukum oleh para dewa. Keabadian itu abadi, dan umur panjangmu sama dengan langit. Kata Raksasa. Keabadian itu abadi, umur panjang sama dengan langit. Zhang Ruochen dan Kong Lanyo mendarat di tanah. Melihat lautan pohon pir dan bunga yang tak terbatas, Zhang Ruochen sedikit membeku, dan berkata, ada begitu banyak bunga pir Anlo Yue yang legendaris di sini. Kong Lanyo berkata, pohon pir ini, fluktuasi waktu yang begitu kuat. Ya, kekuatan waktu melahirkan mereka. Zhang Ruochen berkata bunga-bunga di luar menyerap kekuatan cahaya. Bunga pir Loyue adalah spesies surga dan bumi yang berbeda, yang disebut bunga waktu, yang dapat menyerap jejak waktu dan tumbuh. Cahaya yang mereka pancarkan sebenarnya adalah amanis festasi semacam ini, titik cahaya kep waktu telah menyala di kelopak. Zhang Ruochen memandang para wanita raksasa yang memegang keranjang bunga, dan menemukan bahwa mereka semua memetik kelopak bunga pir Anlo Yue, dan diam-diam memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya. Wow, Zhang Ruochen melepaskan kekuatan ilahinya, dan segera menghancurkan semua gadis raksasa untuk berlutut di tanah. Dia berkata jawab pertanyaan dewa ini, saya dapat menyelamatkan hidup Anda hari ini. Tempat apa ini? Wanita raksasa di alam suci memiliki mata yang tegas dan berkata, huh, bagaimana dengan para dewa, tidak ada yang perlu ditakuti. Tak lama sebelumnya, dewa abadi menekan dua dewa yang menerobos masuk ke tempat ini. Bang, calot tua, yang marah di samping, menginjak tubuh raja suci raksasa dengan satu kuku, dan darah suci berceceran di seluruh lantai. Banyak wanita raksasa gemetar ketakutan. Aku berkata, ini adalah langit berbintang terluar dari Paradise of the Lost. Kami di sini untuk memetik kelopak bunga waktu dan menyeduh dewa waktu untuk para dewa abadi. Raja ini tahu bahwa kedua dewa itu harus hilang setelah memasuki bidang bintang segitiga gelap. Bahkan, leluhur raja ini juga hilang, kata Raja Suci Raksasa. Orang yang hilang jelas adalah biksu yang menyelidiki bidang bintang segitiga gelap, tetapi tersesat dalam kehampaan ini. Sejak zaman kuno, ada banyak biksu yang telah menjelajahi bidang bintang segitiga gelap, banyak dari mereka akan memiliki ide yang sama dengan Zhang Ruochen, mencari dunia pedang di sepanjang sabuk energi spiritual dan urat luar angkasa, atau menemukan jalan keluar. Yang disebut surga yang hilang adalah tempat di mana sabuk energi spiritual dan pembuluh darah spasial bertemu, oleh karena itu, banyak orang terhilang berkumpul di sini dan mereproduksi keturunan. Menurut Raja Suci Klan Raksasa, Paradise of the Lost adalah bidang bintang dengan lebih dari seribu planet kehidupan, dan di pusatnya, ada benua para dewa. Ini adalah benua langit berbintang yang telah dieja oleh para dewa-para dewa yang telah hilang di bidang bintang segitiga gelap sejak zaman kuno, lebih luas dari dunia besar biasa. Ada banyak kuil di benua para dewa, dan ada banyak dewa sejati. Salah satu dewa sejati yang paling kuat adalah dewa abadi, yang baru datang ke Paradise of the Lost seribu tahun yang lalu. Dia sangat kuat sehingga semua dewa di benua dewa tidak bisa bertarung bersama. Sekarang dewa abadi adalah penguasa seluruh firdaus yang hilang. Para biksu ini hanyalah pasukan peripheral di bawah kuil abadi, yang bertanggung jawab untuk mengolah, menjaga, dan memetik bunga piran loyue. Nada yang besar, bahkan dewa utama jalan waktu tidak berani mengklaim keabadian. Calotua itu mendengus, menarik kembali kukunya, dan berkata, ayo pergi, ayo pergi menemui dewa abadi untuk sementara waktu. Zhang Ruochen melambai dia melambaikan tangannya dan berkata, pergilah, aku akan menunggumu di sini. Wajah banteng Calotua itu membeku sesaat, dan dia tersenyum, lagi pula, yang lain adalah dewa. Zhang Ruochen terlalu malas untuk membayar, perhatikan itu, singkirkan kekuatan suci di tubuhnya, dan lihat yang hilang. Melihat pedalaman paling sentral dari surga, memang ada bayangan benua seukuran kepalan tangan. Jaraknya terlalu jauh. Dia tidak menggunakan kekuatan mental untuk menyelidiki, karena Zhang Ruochen memiliki beberapa tebakan tentang identitas dewa abadi. Jika orang itu, kekuatan spiritualnya akan terdeteksi ketika dia menyelidiki masa lalu. Kong Lanyo sangat bijaksana dan bertanya, sepupu tampaknya sangat takut pada dewa abadi. Wajah Zhang Ruochen berubah serius, dia tersenyum, dan berkata, dia seharusnya menjadi orang yang sangat kuat, tetapi, dengan saya, saya tidak. Aku harus takut dengan kekuatanku saat ini. Bagaimanapun juga, aku harus pergi ke benua dewa. Para wanita raksasa yang berlutut di tanah menatap pemuda itu dengan takjub. Di mana orang suci ini, setelah mengetahui kekuatan dewa abadi, dia benar-benar berani pergi ke benua para dewa. Kong Lanyo berkata sepupu adalah untuk dua dewa yang ditangkap oleh para dewa abadi. Zhang Ruochen mengangguk ringan, sedikit khawatir bahwa Hades dan Ke yang ditangkap. Lagi pula, ketika badai spiritual pecah hari itu, Pluto dan Ke pasti akan terkena, dan mereka akan dibawa ke arah yang sama. Hanya saja jarak keduanya lebih jauh dan dampaknya jauh lebih lemah. Dia terlalu malas untuk memperhatikan kurangnya hidup dan mati. Tapi Hades, Zhang Ruochen harus diselamatkan. Untuk membantu Zhang Ruochen menyelamatkan Cikongel, Pluto, bersama dengan Blood Queen, membuat keributan besar di lautan waktu di alam pilar bintang surah, dan menghadapi raksasa tingkat dewa seperti Siu Chen Tianxian. Perlu dicatat bahwa bahkan dewa berpangkat rendah saja tidak cukup bagi Siu Chen Tianxian untuk ditekan sampai mati dengan satu jari. Tentu saja, Hades dan Ratu Darah berani pergi ke laut waktu, karena mereka tahu bahwa ada dewa perang darah di belakang mereka, dan mereka tidak memiliki kekhawatiran di hati mereka. Untungnya, Siu Chen Tianxian terluka oleh dewa bulan dengan kuali Kaisar Giyok pada waktu itu, dan pada periode kritis pembantaian, dia ditekan oleh kekuatan Fudo Ming Wang Dazun yang tersisa di Leontin burung layang-layang, dan dia sangat malu. Kalau tidak, hari itu akan sangat berbahaya. Singkatnya, Zhang Ruochen mengenali paman Hades hari itu. Kong Lanyo berkata di benua para dewa, pasti ada formasi yang kuat. Alam dewa abadi di mana kuil abadi berada, bahkan lebih tidak mungkin untuk memasuki dunia nyata. Yang terbaik adalah mencari tahu terlebih dahulu, identitas dua dewa yang ditangkap, dan memiliki kesempatan untuk menemukan solusi. Pastikan untuk pindah nanti. Zhang Ruochen tersenyum dan berkata, Apakah sepupumu orang yang impulsif? Aku hanya khawatir tentang keselamatanmu, dan saya tidak ingin Anda membuat kesalahan ya. Saya tidak akan membicarakan kata-kata ini di masa depan. Saya berkata suara Kong Lanyo ringan. Arus hangat naik di hati Zhang Ruochen, berpura-pura serius dan serius, dan berkata jika saya mati di benua para dewa, ketika saya mati, saya akan melakukan yang terbaik untuk mengirim Anda pergi. Di masa depan, jika Anda kembali ke dunia Kunlun, ingatlah untuk pergi ke tanah leluhur keluarga Zhang Diwangshan, mendirikan sebuah makam untukku, dan membakarku sejumlah uang kertas setiap tahun. Sebelum Zhang Ruochen selesai berbicara, Kong Lanyo sangat ketakutan sehingga wajahnya pucat, berpikir bahwa Zhang Ruochen tahu identitas dewa abadi mengetahui bahwa tidak ada jalan kembali, saya menjelaskan masa depan. Jangan pergi, karena ini sangat berbahaya, ayo pergi ke sini. Bahkan jika kita ingin menyelamatkan orang, kita harus melakukan apa yang kita bisa. Sebelum Kong Lanyo selesai berbicara, Zhang Ruochen tertawa. Kong Lanyo tidak tahu bahwa dia sedang diejek oleh Zhang Ruochen, dan sedikit kesal, dan berkata, kamu sudah menjadi dewa yang hebat, mengapa kamu masih suka menggoda orang seperti sebelumnya? Aku juga, aku sebenarnya percaya, kamu. Zhang Ruochen melakukan ini sepenuhnya demi melarutkan kekhawatiran di hati Kong Lanyo. Efeknya masih ada setelah mengolok-oloknya seperti ini, Kong Lanyo dapat dianggap tahu bahwa Zhang Ruochen tidak takut pada para dewa abadi, dan benua para dewa bukanlah kolam naga. Menempatkan Kong Lanyo dan Lao Huang Niu digambar Shichan Patriar ke-6, senyum di wajah Zhang Ruochen menghilang seketika, dan matanya sangat berat. Mengabaikan biksu raksasa yang masih berlutut di tanah, dia naik ke udara, memasuki alam semesta, dan terbang lurus menuju benua para dewa. Pada saat yang sama, Zhang Ruochen mengeluarkan wajah yang digambar oleh leluhur konfusianisme ke-4, dan mengubahnya menjadi penampilan kutub buku. Sukian Chi memang membuat keributan besar di konferensi debu merah, tetapi di dunia para dewa, sangat sedikit orang yang tahu ada orang seperti itu, dan yang tahu seperti apa dia. Jangan khawatir tentang mengungkapkan identitas Anda. Kontinen of the gods terletak di tengah Paradise of the Lost, itu memang dunia yang besar, dikelilingi oleh atmosfer yang tebal. Di luar atmosfer, ratusan juta mil di atas, ada sepuluh bintang yang menggantung. Seperti sepuluh matahari, mereka berputar-berputar-putar, menerangi bumi. Bintang-bintang ini jelas tidak terbentuk secara alami, dan kebanyakan dari mereka terkait dengan dewa-dewa yang hilang yang datang ke sini. Berhenti beberapa juta mil jauhnya dari atmosfer benua para dewa, kekuatan mental Zhang Ruochen bergerak, dan tiba-tiba, salah satu bintang dengan diameter 3 juta mil diaktifkan, mengubah lintasannya, dan terbang ke benua para dewa. Setelah beberapa saat, para dewa di benua para dewa semuanya terganggu, dan lusinan cahaya ilahi terbang berturut-turut. Ada enam dewa sejati, dan sisanya adalah dewa palsu. Klan hantu, klan raksasa, klan Ming, manusia, malaikat, klan iblis, para dewa dari lebih dari sepuluh ras muncul pada saat yang sama, dan mereka sepakat dengan dunia luar, saya khawatir fenomena ini hanya bisa terjadi, terlihat di bidang bintang segitiga gelap. Siapa itu? Kamu belum muncul, cepat berhenti mengendalikan duo Senyang, atau kamu akan dihukum mati. Dewa median klan hantu bergerak, bernafas seperti hantu, dan bintang yang terbang ke benua para dewa Hech bersama. Tapi, tidak bisa menghentikannya. Semua dewa berubah warna, mengetahui para dewa bersembunyi dalam kegelapan, basis kultivasi pasti sangat mendalam. Dewa berpangkat tinggi dari ras iblis berteriak dengan marah benua para dewa adalah wilayah para dewa abadi. Yang mulia berani lancang di sini, hati-hati mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Sosok Zhang Ruochen muncul, dengan tangan di punggungnya, dan berkata karena ini masalahnya, Anda akan mengundang dewa abadi keluar, Anda tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan kursi ini. Kekuatan para dewa besar meledak dari Zhang Ruochen, dan cahaya para dewa menutupi kecemerlangan bintang-bintang. Momentumnya begitu kuat sehingga bintang-bintang bergetar di seluruh langit. Itu dewa agung. Cepat, kirim pesan ke kuil abadi. Dewa abadi pasti sudah merasakannya, jadi tidak perlu mengirim pesan. Wajah, para dewa di sisi yang berlawanan berubah liar. Dewa-dewa palsu itu segera mundur dan kembali ke daratan, hanya menyisakan enam dewa sejati yang ketakutan, masih menghadapi Zhang Ruochen dengan kemauan spiritual mereka yang kuat. Seorang dewa sejati manusia membungkuk dan memberi hormat, dan berkata, dewa yang agung juga harus menjadi orang yang hilang, kan? Pernahkah Anda mendengar nama dewa Siu Chen? Zhang Ruochen mengangkat alisnya dan berkata, jadi apa? Manusia sejati mata dewa penuh dengan penghormatan, berkata dewa Siu Chen adalah dewa abadi. Zhang Ruochen memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya, jadi dia tidak terkejut sama sekali, dan berkata ternyata itu saja. Itu hanya kesepian hantu tanpa sumber dan tubuh Tuhan, sebaliknya, ia menjadi raja dan hegemon di bidang bintang segitiga gelap. Ketika kuil sumber lahir, Siu Chen Tian Shen memasuki bidang bintang segitiga gelap untuk memenangkan keuntungan, dan bahkan menembak Zhang Ruochen dan ingin membawanya pergi. Itu adalah raja naga yang berubah menjadi Kaisar S, menakut-nakutinya. Tanpa diduga, itu sangat takut pada Kaisar S, dan bersembunyi di bidang bintang segitiga gelap. Beruntung, ia menemukan Paradise of the Lost dan menjadi penguasa satu pihak. Dewa sejati manusia itu awalnya ingin menggunakan nama Dewa Siu Chen untuk mengejutkan pihak lain, tetapi siapa yang mengira bahwa pihak lain tidak hanya tidak takut, tetapi akan berani mempermalukan Dewa Siu Chen. Sepertinya itu bukan karakter yang sederhana. Ledakan. Di benua dewa, di alam dewa abadi di pedalaman paling tengah, semangat juang asura yang padat bergegas keluar, terbang keluar dari atmosfer, dan mengembun menjadi asura delapan tangan setinggi sepuluh ribu sang. Kaki sura yang berlengan delapan mengembun menjadi lautan mati lemas, dan dia berkata di mana anak yang berani menghina para dewa, mengapa kamu tidak segera melaporkan namamu. Lebih tirani daripada Zhang Ruo Chen. Semangat juang mengamuk, dan niat membunuhnya dingin. Ini benar-benar Siu Chen. Zhang Ruo Chen berkata pada dirinya sendiri, dan kemudian berkata lagi karena kamu adalah roh asura Siu Chen, hal yang sama berlaku untuk menanyakanmu. Ayo, siapa dua dewa yang kamu tangkap? Siapa? Kamu pikir kamu? Dan berani berbicara dengan kursi ini dengan nada seperti itu. Surah bertangan delapan melihat tingkat kultifasi Zhang Ruo Chen dan tidak menganggapnya serius. Kedua kapak perang di tangannya terbang seperti dua sebuah gunung tajam menebas ke arah Zhang Ruo Chen. Zhang Ruo Chen menggunakan kekuatan mentalnya untuk memadatkan sidik jari besar sepanjang ratusan ribu mil dan menembakkan bintang dengan diameter tiga juta mil. Kecepatan bintang melonjak sepuluh kali lipat, seperti meteor yang menyala, menyeret ekornya yang panjang, bertabrakan dengan dua kapak perang yang ditebas oleh surah delapan tangan. Boom! Bintang! Bintang meledak dan berubah menjadi bola api meteorit yang tak terhitung jumlahnya. Zhang Ruo Chen tidak pernah berpikir untuk berhadapan langsung dengan surah berlengan delapan. Bagaimanapun, ada celah dalam kultivasi, jadi dia mengambil kesempatan ini untuk datang ke hadapan enam dewa sejati. Semua orang, siapa yang tahu seperti apa dua dewa yang ditangkap Siu Chen. Enam dewa sejati terkejut, memandang Zhang Ruo Chen yang tiba-tiba muncul di depan mereka, dan menggunakan langkah-langkah pertahanan satu demi satu. Zhang Ruo Chen melihat bahwa dewa sejati manusia memiliki tampilan yang berbeda, dan lengan baju digulung, membentuk pusaran ruang, dan dia langsung memasukkannya ke dalam lengan bajunya, tidak berkelahi sama sekali, dan melarikan diri dengan kakinya. Kemana harus pergi? Suara, feminin dan dingin terdengar di benua para dewa. Sungai waktu yang panjang terwujud di alam semesta selama ribuan mil, membungkus Zhang Ruo Chen yang hendak melarikan diri. Aturan waktu antara seluruh langit dan bumi semuanya bertemu menuju sungai waktu yang panjang. Pasti dewa Siu Chen Tian Shen yang menembak. Belum lagi dewa agung alam Taiyi, bahkan jika itu adalah dewa agung alam Taibei lainnya, yang terperangkap dalam sungai waktu yang panjang oleh kekuatan surgawi dewa surgawi Siu Chen, akan sulit untuk melarikan diri. Zhang Ruo Chen tidak panik, dia membuat segel di tangannya, dan membaca sebuah kata dari mulutnya ambil. Sungai panjang yang dibentuk oleh titik-titik cahaya dari kep waktu dan aturan waktu terbang ketubuhnya terus-menerus. Segera setelah itu, Zhang Ruo Chen tidak berani tinggal lebih lama lagi, dan bergegas pergi ke kegelapan. Sura bertangan delapan mengejarnya, mengejar bidang bintang di mana Paradise of the Lost berada sebelum mundur. Lagi pula, di bidang bintang segitiga yang gelap ini, tidak ada yang berani menjelajah ke kedalaman kegelapan. Sekali tersesat, mereka mungkin tidak dapat kembali ke Paradise of the Lost. Dewa Siu Chen Tian Shen terbang keluar dari atmosfer dan melihat kekedalaman kegelapan dengan ekspresi aneh mengapa napas ini mirip dengan jam matahari, tetapi bagaimana mungkin. Siapa dia? Seratus ribu tahun yang lalu, tubuh asli Siu Chen Tian Shen adalah Giyok Waktu Ilahi. Selama pertempuran dengan Biksu Suci Sumi, Giyok Waktu dihancurkan oleh jam matahari. Sumber ilahi Siu Chen Tian Shen disempurnakan menjadi artefak manik asal waktu sendiri. Dia awalnya ingin menggunakan manik ini untuk menangkap misteri Waktu Biksu Suci Sumi. Kebenaran mendalam Waktu ditangkap, tetapi orb asal waktu dibuang oleh Sein Sumi, yang melangkah ke alam Buddha, dan jatuh ke sungai Waktu, dan ditangkap oleh permaisuri Kiangu. Oleh karena itu, seratus ribu tahun yang lalu, Siu Chen Tian Shen adalah lima besar dan tiga pembangkit tenaga listrik teratas dari suku Asura, tetapi karena hilangnya sumber ilahi, tubuh aslinya rusak, dan hanya satu jiwa ilahi yang tersisa, yang benar-benar menyedihkan. Jika bukan karena bencana ini, itu belum tentu menjadi salah satu dari dua puluh surga di dunia neraka saat ini. Namun, menurut apa yang dikatakan Master Naga, bahkan jika hanya ada satu jiwa yang tersisa, Siu Chen Tian Shen masih memiliki kekuatan bertarung dari Great Void Realm God. Dewa Giyok Waktu tidak memiliki jenis kelamin, dan roh Dewa Siu Chen adalah feminin, dan tubuh humanoid yang memanifestasikan sebenarnya adalah seorang wanita, dengan tubuh yang anggun dan kecantikan yang sangat keren. Temui para dewa, lima dewa sejati membungku kepada Dewa Siu Chen dengan sedikit ketakutan. Meskipun kecantikan Siu Chen Tian Shen tidak sebagus seratus ribu tahun yang lalu, dia masih sangat arogan, matanya lebih tinggi dari atas, dan dia tidak melihat sama sekali. Dia mengambil surah delapan tangan dan kembali, ke alam dewa abadi. Karena Dewa Agung Misterius datang untuk dua dewa sejati yang dia tangkap, dia pasti akan muncul lagi. Lain kali, jika Anda ingin melarikan diri, itu tidak akan mudah. Zhang Ruo Chen memastikan bahwa delapan lengan surah dan Dewa Surgawi Siu Chen tidak mengejar, jadi dia berhenti dan tidak berani masuk jauh ke dalam kegelapan tanpa akhir. Dari selongsong, lepaskan Dewa Median Manusia. Katakan padaku, siapa dua dewa yang ditangkap oleh Siu Chen. Mata Zhang Ruo Chen memancarkan cahaya kebenaran ilahi, yang menawan dan tidak bisa ditipu. Dewa Median Manusia sedikit tercengang, di depan Dewa Besar, dia berani lancang dan membungkuk dan berkata, aku berkata, apakah Dewa Besar akan memberi Dewa Kecil jalan hidup. Zhang Ruo Chen berkata, bahkan jika aku membiarkanmu kembali, bagaimana kamu akan menjelaskannya kepada Siu Chen. Bukan rahasia besar jika kamu menjelaskannya dengan jujur, kata Dewa Median Manusia dengan tenang. Zhang Ruo Chen berkata Anda harus tahu bahwa mudah bagi saya untuk membunuh Anda. Setelah membunuh Anda, tubuh ilahi dan sumber ilahi Anda sangat berharga. Mengapa Anda meyakinkan saya untuk membiarkan Anda pergi? Saat hening, dia berkata, bagaimana jika Dewa Kecil itu mengungkapkan rahasia yang lebih berharga daripada tubuh dan sumber para Dewa. Zhang Ruo Chen menatapnya seperti kilat, menyebabkan ekspresi Dewa Median Manusia berubah, dan dengan cepat berlutut, satu lutut. Kamu harus memahami kebenaran. Ketika kamu tidak memiliki kartu untuk mengancamku, kamu tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi denganku. Jika aku mencari jiwaku, rahasia apa yang dapat kamu simpan? Kata Zhang Ruo Chen. Dewa Median Manusia sedingin es, dan berkata dengan cepat jika Dewa Agung ingin mencari jiwa, dia pasti sudah mengambil tindakan, dan dia tidak akan bertanya sama sekali kepada Dewa Kecil. Jelas, Dewa Agung memiliki kebajikan dan kebenaran, dan tidak kejam dan mudah dibunuh. Begitulah Dewa Kecil itu, hanya berani memperdagangkan rahasia untuk hidupmu. Bangun dan bicara. Zhang Ruo Chen bertanya, apakah kamu orang yang tersesat? Datang dari Dewa Kecil Pangurilem, Changsu, yang menerobos kegelapan 30 ribu tahun yang lalu. Wilayah Bintang Segitiga, datang ke sini secara kebetulan. Sayangnya, saya tidak bisa keluar lagi. Median Manusia Sinto. Kecuali yang terhilang, sebagian besar Dewa di benua itu adalah keturunan dari yang terhilang. Changsu dengan cepat berkata lagi belum lama ini, abadi Dewa Siu Chen memang menangkap dua Dewa, tetapi Dewa Kecil itu hanya mengenal salah satu dari mereka, dan dia adalah Patriar Klan Yasha. Dalam jubah hitam, aku tidak aku tidak tahu identitasku. Zhang Ruo Chen mengerutkan kening, mungkinkah itu Patriar Klan Yasha dan Divisi Hujan Kuil Gelap? Mereka benar-benar datang ke sini. Mata Zhang Ruo Chen menunjukkan kecemerlangan yang aneh. Setelah penyergapan, Zhang Ruo Chen diburu oleh Feng Yunba, dan dia tidak tahu hasil pertempuran antara Kepala Klan Yasha dan Master Hujan. Namun, kekuatan spiritual Patriar Klan Yasha jelas lebih baik daripada Master Hujan, bahkan jika itu adalah pertempuran kejar-kejaran dan pembunuhan, yang pertama mengejar dan membunuh yang terakhir. Dalam hal ini, dengan pengetahuan Patriar Klan Yasha tentang bidang bintang segitiga gelap, tidak mungkin baginya untuk tersesat dalam kegelapan bahkan jika dia mengejar Master Hujan. Mereka akan muncul di sini, hanya ada satu penjelasan, Paradise of the Lost seharusnya berada di jalan yang dijelajahi oleh Klan Yasha, atau di tempat yang tidak jauh. Bukankah itu berarti selama Patriar Kiyasha diselamatkan, dia dapat meninggalkan wilayah bintang segitiga gelap? Ini hanya hubungan kerjasama dengan Klan Yasha, jika tidak ada bahaya, Zhang Ruo Chen tidak keberatan membantunya. Namun, Siu Chen Tian Shen adalah kekuatan tempur alam Taik Su, pergi ke kuil abadi untuk menyelamatkan orang hampir tidak berbeda dengan mati. Kali ini dia bisa melarikan diri karena Zhang Ruo Chen sudah dipersiapkan dengan baik dan telah berdiri jutaan mil jauhnya dari benua para dewa. Zhang Ruo Chen bertanya, Chang Su, mengapa kamu tidak kembali ke dunia pangu? Chang Su tersenyum pahit di mana kamu bisa kembali. Jika kamu tidak datang ke surga yang hilang, para dewa kecil akan kelelahan dan mati. Tidak ada Firdaus yang hilang. Jalan keluarnya, kata Zhang Ruo Chen. Chang Su menggelengkan kepalanya dan berkata sabuk aura dari bidang bintang segitiga gelap memang telah berkumpul di sini, menarik banyak orang tersesat. Tetapi tidak ada yang tahu sabuk aura mana yang merupakan jalan keluar. Dewa yang agung harus tahu bahwa sabuk aura itu-itu akan bergerak dan mengubah posisinya kapan saja. Zhang Ruo Chen mengetahuinya, ekspresinya berubah, dan berkata, apa rahasia yang kamu katakan sebelumnya sebagai ganti hidupmu. Chang Su ragu-ragu sejenak, dan berkata, Dewa Agung harus mengenal Siu Chen. Tian Shen kehilangan sumber ilahinya seratus ribu tahun yang lalu, dan untuk selamat dari bencana Yuan Hui berikutnya, Siu Chen Tian Shen berencana untuk memperbaiki sumber ilahi yang baru. Menyempurnakan sumber ilahi. Ini adalah pertama kalinya Zhang Ruo Chen telah mendengar pernyataan seperti itu. Chang Su berkata, Dewa yang agung dapat mengambil sungai panjang waktu yang ditunjukkan oleh Siu Chen Tian Shen. Jelas, dia adalah orang yang telah mencapai jalan waktu. Tidakkah menurutmu aneh bahwa ada banyak waktu? Bunga yang tumbuh di langit berbintang di Paradise of the Lost. Benar-benar luar biasa, kata Zhang Ruo Chen. Chang Su berkata ini karena ada harta rahasia zaman kuno di benua para dewa, jadi bunga waktu mekar penuh di sini. Dewa kecil itu tidak tahu apa itu, tapi aku baru saja mendengar bahwa Dewa Siu Chen telah ada selama ribuan tahun. Aku membunuh dewa abadi, mantan penguasa benua dewa, dan merebut harta waktu ini. Dengan harta waktu ini dan bunga waktu, sumber ilahi khusus dapat ditempa. Zhang Ruo Chen terus mengamati mata Chang Su, memastikan dia tidak berbohong, dan berkata, kamu memberitahuku rahasia ini, apakah kamu mencoba menuntunku untuk mengambil harta waktu itu? Chang Su terkejut dan berkata dengan cepat, itu harus diambil. Mengapa? Tanda tanya-tanda tanya, yang disebut satu gunung tidak bisa mentolerir dua harimau. Begitu Siu Chen Tian Shen memurnikan sumber para dewa, kultifasinya pasti akan maju pesat. Pada saat itu, akankah yang agung? Tuhan pastikan untuk melarikan diri dari tangannya. Begitu dia meninggalkan surga orang yang hilang, berapa lama dewa agung bisa tinggal di wilayah bintang segitiga gelap? Zhang Ruo Chen tidak pernah berpikir untuk tinggal di surga yang hilang untuk bersaing dengan Siu Chen Tian Shen untuk posisi penguasa benua dewa, tapi dia sangat peduli dengan harta karun waktu legendaris. Apakah Siu Chen akan berbalik? Tepat ketika Zhang Ruo Chen memikirkan apakah akan mengeluarkan pedang kingping dan membunuh Siu Chen dengan satu pedang, dia tiba-tiba menjadi waspada dan sosoknya tiba-tiba mundur. Off! Sebuah lubang darah muncul di antara alis Chang Su, dan kemudian kepalanya meledak. Shen Hai dan Shen Yuan menghilang. Setelah beberapa saat, bahkan tubuh tanpa kepala menghilang ke dalam kegelapan. Zhang Ruo Chen segera melepaskan medan spiritual, dan berkata dengan dingin, Qian Heng naik turun, saya tidak berharap Anda datang ke Paradise of the Lost, dan Anda belum muncul. Seperti yang diharapkan dari Zhang Ruo Chen, kemampuan persepsinya benar-benar mengerikan, jadi dia mengenaliku. Suara Qian Heng dan vertikal datang dari segala arah, menghilang tanpa jejak, dan tidak dapat dikunci sama sekali. Zhang Ruo Chen berkata, apakah kamu tidak mengenali saya juga? Jika Anda tidak menggunakan identitas Su Kian Chi, saya mungkin tidak mengenali Anda. Qian Heng berkata secara vertikal. Mengetahui bahwa lawannya sangat kuat, Zhang Ruo Chen melepaskan sembilan perisai penghindaran Yin, dan berkata, mengapa? Kamu membunuh Chang Su, aku membunuhmu. Dia dengan sengaja memikatmu ke kuil abadi untuk membunuhmu. Oleh karena itu, kamu harus bayar aku batu ilahi. Qian Heng berkata secara vertikal. Zhang Ruo Chen berkata, bagaimana jika saya tidak membayar? Hei, maka saya akan membunuhmu. Anda ada dalam daftar karunia dewa, tetapi Anda sangat berharga. Dalam kegelapan, ada aura pembunuh yang dingin. Cahaya pedang yang hampir transparan menembus ruang seperti kilat. Cahaya pedang ini hampir tidak terdeteksi, dan jika ada atau tidak, itu antara virtual dan nyata. Menghadapi pembunuh mengerikan yang ketenarannya menyebar ke seluruh surga dan neraka, rambut Zhang Ruo Chen meledak di seluruh tubuhnya, perhatian mentalnya mencapai puncaknya dalam sekejap, dan dia mundur dengan cepat dalam sembilan formasi bayangan, terus-menerus mengubah posisinya. Yang aneh adalah pedang Qian Heng, yang jelas datang dan pergi lurus, benar-benar mengikutinya seperti bayangan, selalu mengunci Zhang Ruo Chen. Formasi Dewa Luar Angkasa tak terbendung. Sembilan Arai Yang Dun. Sebagai upaya terakhir, Zhang Ruo Chen mengilhami sembilan Dewa Ruang Angkasa lagi. Sembilan Arai Yin Dun dan Sembilan Yang Dun sembilan secara kolektif disebut sebagai delapan belas Biro Yin Yang. Legenda mengatakan bahwa delapan belas Dewa Luar Angkasa digabungkan menjadi satu, Yin dan Yang saling melengkapi, dan mereka berada di tangan para Dewa Formasi, dan mereka dapat bersaing dengan pembangkit tenaga listrik yang dihormati sebagai raja. Tentu saja, dalam seribu tahun terakhir, Zhang Ruo Chen telah menyempurnakan kembali sembilan Arai Yin Dun, yang sangat meningkatkan kekuatannya, dan menyempurnakan Yang Dun sembilan Arai, nyaris tidak membentuk Arai delapan belas Yin Yang. Namun, belum lagi bahwa kekuatan spiritualnya masih jauh dari Master Ilahi, bahkan delapan belas Formasi Ilahi yang disempurnakan baru mulai terbentuk, dan tidak dapat dibandingkan dengan permainan delapan belas Yin Yang yang legendaris. Boom! Pola Prasasti Formasi Langit, Gerbang Bintang Ruang Angkasa, Menara Dewa Ruang Angkasa, Istana Luar Angkasa semuanya terbang, dan akhirnya menyelesaikan pedang Qian Heng Yizu yang menakutkan. Namun, mengandalkan pelarian sembilan Yin dan pelarian sembilan Yang, dia tidak bisa menjebaknya. Qian Heng, yang telah mundur keluar formasi, mengeluarkan suara huh yang lembut, jelas terkejut dengan keterampilan formasi Zhang Ruochen. Tidak apa-apa bagi Qian Heng untuk berdiri diam, Zhang Ruochen kesulitan mengunci posisinya. Setelah dia mengeluarkan pedang, dia benar-benar terkena persepsi Zhang Ruochen. Pedang marah, Zhang Ruochen terus mengumpulkan kemarahan, matanya merah, dan dia berteriak. Set, pedang marah itu naik dari atas kepala, membentuk seberkas cahaya yang menyilaukan, menebas langsung ke dalam kegelapan. Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin menyeluruh penggunaan pedang jiwa tujuh tangan leluhur pedang oleh Zhang Ruochen. Meskipun kemarahan di tubuh jauh dari mencapai puncaknya, kekuatan pedang yang hebat ini juga telah mencapai tingkat yang luar biasa, merobek ruang dan menyebar ribuan mil jauhnya. Ribuan mil jauhnya, pedang marah bertabrakan dengan Qian Heng yang mundur dengan cepat. Untuk pertama kalinya, tubuh asli seribu garis horizontal muncul di depan mata Zhang Ruochen. Dia tinggi dan tinggi, mengenakan baju besi hitam, ditutupi dengan jubah merah tua bermata perak, dan memegang pedang sepanjang enam kaki. Tubuh pedang itu ramping, dan saat mengayunkan pedang, binatang mitos seperti ular sanca dan naga mengalir di tubuh pedang. Dia mengenakan topeng setengah hitam di wajahnya, sepasang mata yang tegas dan tegas sangat menarik perhatian dalam kegelapan, dan bibirnya sedingin pedang, penuh dengan maskulinitas misterius dan maskulin. Boom! Jiwa pedang ilahi meledak darinya, dikombinasikan dengan pedang tajam setinggi enam kaki di tangannya, dan bertabrakan dengan pedang yang marah. Dengan jubah terbang, Qian Heng mundur lebih dari 300 mil, tetapi tidak ada cedera pada tubuhnya, dan momentumnya luar biasa, seperti gunung lurus yang berdiri di kehampaan. Tepat ketika Zhang Ruochen hendak memicu pedang jiwa kedua, Qian Heng berdiri, tetapi mengambil inisiatif untuk menarik kembali pedangnya, dan berkata, itu benar, hanya mengandalkan Yin dan Yang Ronde ke-18 dan pedang jiwa leluhur pedang, tidak layak bagi saya untuk datang kepada Anda untuk waktu yang lama. Ini bisa menjadi masalah besar. Pedang marah itu kembali ke tubuhnya. Zhang Ruochen menginjak sembilan formasi Yin dan melarikan diri, dan sembilan formasi yang lolos di atas kepalanya. Dia tidak lengah, dan berkata, tidak ada hubungannya dengan seorang pembunuh. Qian Heng Izi sepertinya tidak, takut akan formasi 18 Dewa Ruang Angkasa Zhang Ruochen. Dia berjalan selangkah demi selangkah dengan Jian Zhu Sol Suot dan berkata, apakah kamu tidak tertarik untuk membunuh Dewa Agung Kuil Kegelapan? Pedang suci yang murni, kamu belum membunuhnya, kata Zhang Ruochen. Qian Heng berkata betapa karakter Frost City Demon, kultifasi puncak Taibai, begitu wilayahnya terlalu kosong, dia akan memasuki kuil perang Dewa Kegelapan. Meskipun tidak semenakjubkan Dewa Kegelapan, Perang Darah Jue dan Huang Tian, tetapi ada juga Raja dan Kehormatan. Seberapa besar Anda memandang rendah dia sehingga Anda pikir Anda dapat dengan mudah membunuhnya. Kemudian, dia menambahkan pedang tadi murni untuk menguji kekuatanmu. Jika tidak, bahkan jika Anda memiliki 18 putaran Yin dan Yang, Anda akan takut akan hal itu. Anda ingin menjadi jiwa saya yang mati. Apakah Anda pikir saya bahkan tidak bisa menghentikan pedang Anda? Kata Zhang Ruochen. Kian Heng berkata setidaknya dengan cara yang telah Anda tunjukkan sejauh ini, kemungkinan Anda dapat memblokir pembunuhan kekuatan penuh saya dengan satu pedang tidak lebih dari 20 persen. Pangkalan budidaya Frost City Demon jauh lebih tinggi dari milikmu. Jika kamu tidak bisa mendapatkan kesempatan, blokir pedangmu. Bukankah tidak bisa dihindari untuk menghadapi pedang gelapnya? Kata Zhang Ruochen. Kian Heng berkata seperti yang Anda katakan, setan kota Frost telah dihapuskan oleh pedang suci yang murni, dan telah dikejar dan dibunuh oleh saya selama beberapa tahun. Sekarang saya takut bahwa saya bahkan tidak memiliki 30 persen dari jika bukan karena dia, jika ada Dark Divine Sword, aku sudah membunuhnya. Meskipun basis kultifasi seni bela dirimu dihapus, kekuatan Sword Ancestor Soul Sword barusan tidak lebih lemah daripada pedang Dewa Agung Alam Taibai. 18 Putaran Yin dan Yang Ini bukan masalah sepele, bahkan saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk mematahkannya. Berdasarkan dua poin ini, Anda memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan saya. Anda tidak perlu mengambil tindakan. Jika Anda tidak melakukannya, mengapa Anda mencari saya untuk bekerja sama? Zhang Ruochen tersenyum main-main. Mata Kian Hengi terpaku, dan dia telah berjalan ke tepi 18 Dewa Luar Angkasa. Dia memandang Zhang Ruochen dan berkata, Bantu aku menemukannya. Aku tahu bahwa kamu telah melintasi lapisan ke 10 lautan kebenaran dan mendapat A itu adalah harta kebenaran yang lebih berharga daripada kebenaran-kebenaran yang mendalam. Oleh karena itu, banyak sekali transformasi saya hilang, jadi saya tidak bisa bersembunyi dari persepsi Anda. Seharusnya tidak sulit bagi Anda untuk menemukan Frost City Demon Zhang Ruochen. Ingin mengintip ke dalam hati Kian Heng Yisi. Tapi mata pria ini sangat berkobar sehingga kekuatan persepsinya benar-benar kewalahan. Kian Heng berkata Anda tidak perlu meragukan niat saya, meskipun Anda memiliki banyak harta di tubuh Anda, seperti pedang, jam matahari, dan monumen anti-dewa, saya benar-benar ingin mendapatkannya. Tapi, yang maha kuasa makhluk itu hidup, bahkan jika saya bisa pergi, saya tidak berani menggunakannya, tetapi sebaliknya saya telah mengubur bahaya hidup dan mati yang tersembunyi untuk diri saya sendiri. Selain yang maha tinggi, yang adalah Xing Huantian, mengapa saya tidak takut? Zhang Ruochen tiba-tiba bertanya, dewa mana yang ada di belakangmu? Tatapan aneh muncul di mata dingin Kian Heng, rupanya tanpa diduga Zhang Ruochen akan mengajukan pertanyaan seperti itu. Kian Heng menghianati organisasi pembantaian surgawi. Tidak hanya dia tidak mati, tetapi dia juga membentuk organisasi pembantaian bumi. Hanya dalam puluhan ribu tahun, dia telah mencapai titik di mana dia bisa bersaing dengan organisasi pembantaian surgawi. Dengan perilaku Suanyi, Kian Hengi tidak memiliki pria besar di belakangnya, dia sudah mati, bagaimana dia bisa menjadi lebih besar? Mustahil bagi alam tak terukur biasa untuk menekan Suanyi sedemikian rupa. Orang di belakang Kian Hengi Zee, bahkan jika itu bukan surga, pastilah keberadaan yang dekat dengan surga. Kian Heng berkata Zhang Ruochen, Anda takut dibunuh oleh saya. Sebagai seorang pembunuh, saya selalu sendirian. Bahkan, saya bahkan lebih takut dikomplotkan melawan Anda pada saat kritis. Dalam hal ini, saya akan memberitahumu. Alasan-alasan terbesar untuk membentuk aliansi denganmu adalah karena kau membutuhkanku dan aku juga membutuhkanmu. Karena kita memiliki musuh yang sama. Sebelum musuh ini mati, ku rasa kita tidak perlu menjadi musuh. Kamu sangat takut pada Suanyi, kata Zhang Ruochen. Kian Heng berkata begitu Suanyi menerobos ke alam yang tak terukur, orang di belakangku tidak akan bisa lagi menahannya. Pada saat itu, orang pertama yang akan dia bunuh pastilah aku. Zhang Ruochen mengungkapkan sesuatu, ekspresi berkata begitu, orang di belakangmu adalah dewa perang kedua di Tiangong, Zhao Gongming. Tidak banyak orang di surga yang bisa mengajari Kian Heng Yishu dewa kendo seperti itu. Baik klan angin maupun kuil cahaya tidak mungkin, pada akhirnya hanya Zhao Gongming. Suanyi telah menembus tanpa batas, dan dia jelas jauh dari lawan Zhao Gongming, tetapi dia tidak perlu khawatir tentang apapun lagi. Kian Heng Yishu tidak mengakui atau menyangkal, dan berkata, orang kedua yang ingin dibunuh Suanyi, orang ketiga, pasti kamu dan Chiao. Pangkalan kultifasi seni bela diri saya dihapus, mengapa dia membunuh saya? Zhang Ruochen jalan. Kian Heng berkata kekuatan spiritual Anda tumbuh begitu cepat, bukankah itu ancaman? Tidakkah dia ingin mendapatkan monumen anti-dewa, pedang ilahi, dan jam matahari di tubuh Anda? Apa yang tidak berani dilakukan oleh biksu lain, rai alam tak terbatas? Suanyi, benar-benar berani melakukannya. Pada saat itu, dia akan melayang ke langit, dan dia tidak perlu lagi menahan dan menahan diri, dan dia harus membunuh langit. Percayalah, tidak ada yang mengenalnya lebih baik dariku. Kian Heng Yi vertikel memberi alasan ini membuat Zhang Ruochen sedikit yakin. Zhang Ruochen berkata, Suanyi sekarang adalah orang pertama di bawah alam yang tak terukur. Bahkan jika kita bergabung, apa yang ada di matanya? Kian Heng berkata dengan lurus, ayo lebih mudah. Saya ingin menggunakan jam matahari untuk berlatih, cobalah untuk menerobos perbatasan di depannya hingga tak terbatas. Seseorang mengatakan kepada saya bahwa ini adalah salah satu dari sedikit cara saya bisa bertahan. Zhang Ruochen menatapnya lama dan berkata, Jadi, Anda tidak datang untuk bekerja sama, denganku sama sekali, tetapi untuk memohon padaku. Begitu kata-kata ini keluar, mata Kian Heng dingin, tetapi dia dengan cepat menghela nafas aku benar-benar tidak bisa memperlakukanmu sebagai junior. Jika kamu tidak mau, Anda dapat membunuh saya sekarang dan mengambil jam matahari. Jalan Zhang Ruochen Kian Heng berkata dengan suara dingin, Bagaimana jika Anda mengambil jam matahari, dan Anda akan selalu bersembunyi di bidang bintang segitiga gelap untuk berkultivasi? Di bidang bintang segitiga gelap, Anda tidak dapat mencapai alam yang tak terukur. Selain itu, Anda Zhang Ruochen tidak akan memilikinya kartu truf untuk pertahanan diri. Saya tidak akan memberitahu Anda jika ada kartu truf. Tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa jika Anda berani menyerang saya lagi, itu akan menjadi kematian Anda. Zhang Ruochen berkata, Tentu saja, Kian Hengizi percaya bahwa Zhang Ruochen pasti memiliki cara yang luar biasa, Jika tidak, bagaimana dia berani memprovokasi Dewa Siu Chen? Kian Heng berkata maksudmu, Kamu telah berjanji untuk bekerja sama denganku. Karena kamu memohon untuk datang, Kebetulan aku membutuhkan seorang pembantu, Jadi aku akan mencoba bekerja sama terlebih dahulu. Apakah kamu yakin dapat melarikan diri dari tangan Siu Chen? Kata Zhang Ruochen. Kian Hengi mengangkat alisnya sedikit dan berkata, Sepertinya kamu masih berencana untuk pergi ke kuil abadi. Tidakkah kamu tahu bahwa jika kamu tidak mati, Kamu tidak akan mati. Bahwa saya tidak hanya memiliki hubungan dengan Suanyi. Kebencian? Kebencian dengan Siu Chen tidak kecil. Jika itu benar-benar menciptakan sumber ilahi, Ancaman bagi saya tidak akan jauh lebih kecil dari Suan, Kata Zhang Ruochen. Ayo bersihkan Frost City Demon dulu. Jika aku bisa menangkap pedang gelapnya dan makna yang mendalam, Kekuatanku pasti akan meningkat. Kian Hengi memikirkan sesuatu, dan berkata, Harta waktu Su Chen Tian Shen. Itu milikmu? Pedang kegelapan milikku. Kamu seharusnya tidak memiliki pendapat, kan? Zhang Ruochen berkata, Seni bela diriku semua tidak berguna. Mengapa aku menginginkan pedang hitam? Kamu menginginkannya? Ambil saja. Bagaimana mungkin Zhang Ruochen tidak tertarik dengan senjata ilahi? Tapi sekarang Ji Uding memiliki erding di tangannya, Zhang Ruochen tidak terlalu peduli dengan pedang kegelapan. Akan menjadi hal yang baik bagi Zhang Ruochen jika dia bisa menggunakan pedang gelap untuk mengolah lawan untuk Suan Yi. Terlebih lagi, saat ini, dia benar-benar perlu bekerja sama dengan Kian Hengi Zi untuk memiliki kesempatan memasuki kuil abadi. Keduanya menahan nafas dan bergegas ke benua para dewa. Jiwa surgawi Si Uchen sangat kuat dan kemampuan persepsinya luar biasa, tetapi benua para dewa sangat luas. Selama basis kultivasi kita tidak mendekati alam dewa abadi dan tidak meledak dengan kekuatan suci dan kekuatan spiritual yang kuat, itu seharusnya tidak ditemukan. Kian Heng berkata secara vertikal. Zhang Ruochen berkata, setan kota beku bersembunyi di benua para dewa. Benar. Tidak lama kemudian, Zhang Ruochen dan Kian Heng turun ke benua para dewa, mendarat di atas salju yang luas gunung yang tertutup. Langit bersalju, dan angin dingin. Zhang Ruochen masih terlihat seperti orang idiot kutubuku, mengenakan jubah konfusianisme, sangat tampan, memegang bola darah Frost City Demon di tangannya, dia menutup matanya dan merasakannya. Ayo pergi. Zhang Ruochen dan dia melemparkan seribu vertikal horizontal dan vertikal tanpa jejak, menekan basis kultivasi di bawah alam para dewa, buru-buru melintasi pegunungan yang tertutup salju, menyeberangi sungai, dan berlari ribuan mil dalam satu pikiran. Setelah setengah hari, saya datang ke kota kuno hitam. Zhang Ruochen mengambil darahnya lagi, mengangguk, dan berkata, itu ada di kota. Saya tidak bisa melihat sosok Kian Heng, dan saya hanya mendengar suaranya ini hanya kota biasa, bahkan bukan seorang biarawan suci, tetapi setan kota Frost akan memilih tempat untuk bersembunyi. Apa yang akan kamu lakukan? Zhang Ruochen bertanya jalan. Suara itu terdengar takuti dia dan paksa dia keluar dari benua para dewa sebelum kamu bisa melakukannya. Kamu pergi keluar dan berjaga-jaga, kali ini, kamu harus membuat keputusan cepat, atau biarkan dewa Siu Chen terlibat, dan kamu akan melakukannya, berada dalam masalah besar. Zhang Ruochen terbang keluar dari benua para dewa, menerobos udara, tetapi menatap kota di tanah. Setelah beberapa lama, di atas kota, ada roh jahat Asura yang luar biasa. Dalam sesak nafas Asura, suara dingin dan tegas dari Siu Chen Tian Shen terdengar setan Suang Cheng, datang ke wilayah dewa ini, tetapi tidak berani datang untuk melihatnya, cepat tinggalkan pedang gelap, dan dewa ini dapat menyelamatkanmu. Zhang Ruochen tercengang, tanpa diduga, Qian Heng Yizi sebenarnya berada di lokasi Siu Chen Tian Shen, menggunakan metode mematikan untuk menakuti Frost City Demon. Namun, bagi Qian Heng Yizi, ada sedikit ketertarikan padanya. Jika Anda beralih ke dewa lain, Anda tidak akan melakukan sesuatu yang tidak perlu sama sekali. Saya khawatir itu hanya akan menebas dengan pedang dan menghancurkan seluruh kota. Bagaimana Anda bisa memaksa Frost City Demon keluar? Meskipun itu adalah pembunuh, tampaknya memiliki beberapa prinsip. Wow, setan kota beku yang bersembunyi di kota bahkan tidak memeriksa untuk melihat apakah pengunjung itu adalah dewa Siu Chen. Dia berubah menjadi cahaya pedang hitam, meledak ke udara, dan bergegas keluar dari atmosfer. Bahkan jika mereka semua adalah dewa di dunia neraka, di tempat seperti bidang bintang segitiga gelap, di mana lagi ada perkemahan. Setelah mengambil pedang kegelapan, Siu Chen Tian Shen pasti akan membunuhnya. Di pedalaman benua dewa, sesosok kecantikan yang menakjubkan berjalan keluar dari kuil abadi, mengintip Frost City Demon dan Qian Heng berdiri di kejauhan, matanya dingin mengapa ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang hebat. Tiba-tiba, tampaknya hanya perlu untuk memurnikan hati abadi menjadi sumber ilahi sesegera mungkin. Siu Chen Tian Shen tidak repot-repot memperhatikan Suang Cheng Demon dan Qian Hengzi, khawatir bahwa master yang mahir dalam cara bersembunyi dalam kegelapan akan memanfaatkannya. Selama periode kritis ini, tidak ada yang salah. Datanglah menemuiku di kuil abadi. Pikiran ilahi dewa Siu Chen menyebar dan memanggil semua dewa di benua para dewa. Frost City Demon bergegas keluar dari atmosfer, dan kekuatan ilahi dewa agung di tubuhnya bergetar sehingga bintang-bintang bergetar, dan terbang ke kedalaman kegelapan dengan kecepatan tercepat. Pada saat ini, dia sudah memperhatikan bahwa bukan Siu Chen Tian Shen yang mengejar di belakangnya, tetapi Qian Hengzi, dan dia terkejut dan marah, melahirkan firasat buruk yang kuat. Saya benar-benar tidak mengerti bagaimana Qian Hengzi menemukannya. Setan kota es. Raungan terdengar di kegelapan. Frost City Demon ngeri menemukan bahwa ruang itu hampir padat, dan tubuhnya tidak bisa bergerak. Segera setelah itu, dia melihat seorang pria berjubah konfusianisme memegang kuali perunggu turun dari langit, dan kuali itu dibombardir. Bang, tubuh Frost City Demon meledak, berubah menjadi kedipan partikel primordial, mengambang di kehampaan gelap seperti ribuan kunang-kunang. Ketika Qian Heng tiba, Zhang Ruo Chen telah menyingkirkan Yu Ding dan Di Ding, memegang pedang ilahi kegelapan, menekan roh pedang, dan menuliskan pola prasasti segel. Qian Heng ngeri, menatap Zhang Ruo Chen diseberang dengan kaget, dan berkata, kamu membunuh setan kota Frost. Sampah, tidak ada yang tersisa, kata Zhang Ruo Chen. Qian Heng berkata di mana jiwa dan sumber para dewa. Itu juga berubah menjadi partikel sumber, tidak bisakah kamu melihatnya, kata Zhang Ruo Chen. Di mata Qian Heng yang selalu dalam dan dingin, ada ketakutan yang mendalam, dan dia bahkan mulai meragukan apakah buku Qian Chi di depannya adalah Zhang Ruo Chen. Dalam waktu sesingkat itu, belum lagi membunuh Frost City Demon, bahkan Divine Source dan Divine Soul dihancurkan menjadi partikel, memusnahkan semua energi kehidupan, bahkan Great Void Realm God tidak dapat melakukannya. Kecuali dia memiliki senjata pembunuh dewa. Apakah itu monumen anti-dewa? Tapi itu tidak benar, basis kultifasi seni bela dirinya dihapuskan. Sebelumnya, Zhang Ruo Chen menggunakan Yuding terlebih dahulu untuk memperkuat ruang besar dan melumpuhkan iblis kota Frost. Oleh karena itu, Qian Heng, yang masih di kejauhan, tidak tahu apa yang terjadi di ruang ini. Jika Anda tidak mengumpulkan kebenaran mendalam, kebenaran mendalam yang ditinggalkan oleh iblis kota beku akan hilang. Kata Zhang Ruo Chen. Meskipun Qian Hengizi sangat takut pada Zhang Ruo Chen, dia segera melepaskan dunia para dewa dan menyerap makna mendalam yang gelap dan kendo yang tersebar ke dunia ini. Bukan hanya para beku di dunia neraka yang mempraktikkan jalan kegelapan. Misal seperti Han Kiyu. Prestasi Qian Hengi di jalan kegelapan tidak lebih lemah dari para dewa besar kuil kegelapan. Jika tidak, mereka tidak akan tertarik pada pedang kegelapan. Setelah penyerapan selesai, Qian Hengizi menatap Zhang Ruo Chen dalam-dalam, menjaga jarak darinya, dan berkata, Sepertinya saya memilih untuk bekerja sama dengan Anda daripada menjadi musuh Anda, yang merupakan hal yang benar. Kami adalah sekutu, mengapa kamu begitu jauh dariku? Kata Zhang Ruo Chen. Qian Heng berkata, Mari kita menjauh, sehingga saya tidak tahu bagaimana menjadi partikel sumber. Zhang Ruo Chen tersenyum dan berkata, Harta apa yang Anda miliki yang layak untuk saya tembak? Apakah Anda menginginkan pedang kegelapan? Qian Hengi melihat pedang di tangan Zhang Ruo Chen secara vertikal, dia berkata, Lupakan saja, kamu membunuh orang itu, dan pedang itu milikmu. Tapi kamu benar-benar tidak baik. Kamu mengatakan bahwa kamu hanya bertanggung jawab untuk menemukan orang dan pergi, pembunuhan itu padaku. Tidak buruk bisa menahan keserakahan di hatiku. Zhang Ruo Chen berkata, Saya khawatir kalian telah menemui jalan buntu terlalu lama, dan Anda akan memimpin Siu Chen untuk datang ke sini, dan Anda akan gagal. Andalah yang mengatakan bahwa Anda harus bertarung dengan cepat. Pedang kegelapan adalah Anda, jadi saya tidak akan menarik kembali kata-kata saya. Saya tidak bisa memberikannya kepada Anda sampai Anda membantu saya memancing Siu Chen pergi dan menangkap harta waktu. Titik, Sejujurnya, aku punya cara untuk melakukan rahasia gelap dan rahasia kendo itu. Singkirkan itu. Bahkan jika aku tidak berjanji untuk memberimu pedang kegelapan, kamu pasti akan membantuku. Benarkan. Kian Heng mengangkat senjata tajamnya, bibir, sedikit ke atas, dan berkata, Saya mendengar bahwa Zhang Ruo Chen adalah jika Anda benar-benar bertemu dengan seorang anak laki-laki yang telah menyebarkan kekayaan, Anda akan dianggap berpengetahuan. Namun, surah delapan tangan yang telah dikembangkan oleh Siu Chen Tian Shen sangat kuat, dan itu tidak mudah untuk memancing mereka pergi pada saat yang sama. Kedua, Siu Chen Tian Shen, pasti ada tindakan pencegahan, dan harta waktu mungkin belum tentu ditempatkan di kuil abadi. Ketiga, bahkan jika Siu Chen Tian Shen dan Eid senjata surah dibawa pergi, dengan kekuatan pertahanan kuil abadi, hanya satu dewa sejati yang dibutuhkan. Bukan berarti Anda dapat dengan mudah menerobos masuk. Zhang Ruo Chen berkata menurut pendapat saya, bahkan jika Siu Chen benar-benar membawa harta karun itu, waktu di tubuhnya, dia harus mengandalkan kekuatan kuil abadi untuk memurnikan sumber para dewa. Selama saya menghancurkan kuil abadi dan mencegahnya menyempurnakan sumber ilahi, saya dapat mencapai tujuan saya. Cari pembantu lain, Kian Heng berkata secara vertikal, Zhang Ruo Chen berkata, kamu ingin menemukan Suanyuan Lian. Mata Kian Heng berkedut, dan kemudian dia menunjukkan tatapan berpikir. Zhang Ruo Chen tahu bahwa dia afasia dan terpapar, dan dengan cepat diperbaiki sepertinya tebakan saya benar. Meskipun Zhao Gong Ming ada di belakang Anda, tidak mungkin bagi Zhao Gong Ming untuk mendukung Anda dalam mendirikan organisasi pembunuhan. Ini adalah Suanyuan Lian, yang mendukungmu di belakangmu. Mari kita periksa dan seimbangkan Suanyi dan organisasi pembunuh surgawi. Suanyi tidak bermoral dalam melakukan sesuatu dan tidak memiliki garis bawah. Dia adalah pisau yang tajam untuk membunuh musuh, tetapi juga mudah melukai dirinya sendiri. Tianhong tidak dapat memperlakukan Suanyi dengan baik, dan dia tahu lebih banyak tentang pembunuhan surgawi. Di belakang organisasi adalah seorang pria besar di dunia surga, tetapi dia tidak ingin organisasi pembantaian surgawi menjadi tanpa hukum, jadi dia akan melakukannya, pasti mendukungnya dengan lawan. Apakah Anda melihat Suanyuan Lian? Tanya Qian Heng. Zhang Ruochen berkata saya telah melihat bingkainya, putra Tianzun, kemanapun dia pergi, para dewa bersujud, itu benar-benar mulia. Qian Heng berkata Yuan Hui terakhir, biksu yang membuat hatiku hancur, tidak ada lebih dari sepuluh. Seperti Sue Jue, Huang Tian, permaisuri seribu tulang, ketujuh Tianan, kera emas di kuil iblis, tetapi yang paling saya kagumi adalah Suanyuan Lian. Dia benar-benar memiliki hati untuk orang-orang, juga benar-benar berlari ke pengadilan surga, menyapu kejahatan, menyelesaikan keluhan, fokus pada publik, tanpa keegoisan. Namun, dia tidak bertele-tele dan lemah, dan dia tahu bagaimana menjadi fleksibel. Setelah membuang terlalu banyak waktu untuk hal-hal duniawi ini, kultivasinya saat ini tidak akan pernah lebih lemah dari Suanyi. Saya bertanya pada diri sendiri bahwa saya tidak bisa menjadi orang seperti dia, tetapi saya mengagumi orang-orang seperti itu, jika ada lebih banyak orang seperti ini di surga orang, Anda menang jangan dikalahkan oleh dunia neraka dan dikalahkan. Zhang Ruochen berkata Anda ingin meyakinkan saya untuk melihatnya. Anda adalah penguasa Singhuantian sekarang dan termasuk dalam vaksinetral, mengapa Anda tidak bisa melihatnya? Jika dia bersedia jika kita mengambil tindakan, kita bahkan memiliki kesempatan untuk membunuh Siu Chen dalam satu gerakan dan menghilangkan masalah di masa depan selamanya. Kian Heng berkata vertikal. Zhang Ruochen berkata bisakah Anda menghubunginya? Ngomong-ngomong, saya tidak pernah bertanya, bagaimana Anda dan Iblis Kota Frost datang ke surga orang hilang. Boom! Tiba-tiba, cahaya ilahi yang kuat meledak di jarak, disertai dengan fluktuasi kekuatan mental yang familiar. Zhang Ruochen segera berbalik untuk melihat, matanya menyipit, dan dia diam-diam terkejut. Ini napas Wuyue, dia di sini juga, mengapa dia bertarung dengan Siu Chen? Itu adalah Dewa Bulan, dan dia benar-benar datang ke bidang bintang segitiga gelap. Kian Heng memandang Zhang Ruochen secara vertikal, menunjukkan tatapan aneh. Semua pembudidaya di seluruh dunia tahu bahwa Zhang Ruochen adalah utusan Dewa Bulan, dan dia sangat dihargai. Untuk menyelamatkan Zhang Ruochen, sebagai Dewa Bulan Kinggui, dia bahkan berlari ke Kuil Merit dengan marah. Sulit dipercaya bahwa seorang biarawan suci bisa mendapatkan perhatian seperti itu dari Dewa Kuno. Untuk jangka waktu tertentu, beberapa biksu bahkan mengatakan bahwa Zhang Ruochen adalah putra Dewa Bulan. Tidak butuh waktu lama bagi orang-orang ini untuk mati. Setelah itu, tidak ada yang berani mengatakannya lagi. Wu Yui memang terlihat sangat mirip dengan Dewa Bulan, tetapi temperamennya benar-benar berbeda, yang satu jahat dan jahat, yang lain halus dan elegan. Zhang Ruochen sangat yakin bahwa wanita yang bertarung dengan Siu Chen Tian Shen pastilah Wu Yui, dan bahkan jubah hitam di tubuhnya adalah yang dari beberapa tahun yang lalu. Namun, temperamen Wu Yui telah banyak berubah saat ini, tidak ada roh jahat, dan dia terlihat cukup elegan, dan dia tidak sengaja menutupi penampilannya. Saya tidak menyangka bahwa kekuatan spiritual Dewa Bulan begitu tinggi, dan telah mencapai titik di mana ia dapat bertarung melawan Dewa Agung dari alam void. Tian Heng berkata secara vertikal, Wu Yui, kenapa kamu hanya memiliki sedikit kekuatan ini, dan kamu telah berlatih selama bertahun-tahun, tetapi apakah kamu mundur kembali? Tangan Giyok Siu Chen Tian Shen mendorong secara horizontal, pasang titik cahaya yang dicap waktu, membentuk gelombang besar sepanjang seribu mil, melonjak ke arah Wu Yui dan pergi. Keduanya sudah bertarung di langit berbintang di luar benua para Dewa, dan setelah kekuatan suci mereka menghancurkan bintang-bintang satu per satu. Di mata Wu Yui, ada tatapan bingung, dan mantra terbentuk, yang bertabrakan dengan gelombang cap waktu, dan kemudian dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Kau tahu siapa aku, katanya, Siu Chen Tian Shen mengejarnya, pakaiannya yang berwarna-warni berkibar, jika Jiu Tian Shen Fei terbang dalam kehampaan yang gelap, dia mencibir bagaimana Dewa ini ada. Beberapa pembudidaya benar-benar tahu detail Anda, tetapi Anda dapat menyembunyikannya dari saya. Apa? Apakah Anda apakah kamu ingin berpura-pura menjadi Dewa Bulan? Setelah berbicara, Siu Chen Tian Shen menunjukkan, membentuk cahaya mematikan di langit berbintang, menyebabkan ruang pecah sepanjang ribuan mil. Wu Yue ingin menggambarkan sigil, tetapi gagal di tengah penggambaran, dan harus segera menghindar. Buntut dari cahaya pembunuh menghantamnya, dan suara teredam keluar dari mulutnya. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, mengapa kamu menembakku tanpa alasan. Kebencian macam apa yang kita miliki? Kata Wu Yue. Siu Chen Tian berkata masih berpura-pura. Kamu datang ke benua para Dewa, bukan untuk menyelamatkan muridmu. Muridku, bisakah kamu berhenti dulu? Mungkin ada kesalahpahaman, saran Wu Yue. Ada ekspresi keraguan di mata Siu Chen Tian Shen, dan dia merasa bahwa kondisi Wu Yue sangat salah, dan kekuatan basis kultifasinya bahkan tidak sebagus 100 ribu tahun yang lalu. Selain itu, dia adalah master rune dao yang bermartabat, tetapi penggunaan rune daunnya kasar, dan dia benar-benar gagal menggambarkan rune. Dikatakan bahwa jalang ini sangat berbakat dalam kekuatan spiritual. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah mencapai peringkat 84, dan aku sama sekali bukan lawannya. Jika dia datang untuk menyelamatkan master hujan, dia hanya akan memaksanya, jalan ke kuil abadi, sama sekali tidak perlu berpura-pura menjadi seperti ini. Tidak mungkin kehilangan ingatan, kan? Siu Chen Tian Shen baru saja melahirkan pemikiran ini, dan segera menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin pembangkit tenaga listrik dengan kekuatan spiritual peringkat 84 kehilangan ingatannya? Kecuali pembangkit tenaga listrik tingkat Tianyuan Wu Kuan bergerak. Tidak terlalu penting, karena kamu datang ke pintu, aku hanya melatihmu, yang cukup untuk membuat sumber ilahiku lebih kuat. Siu Chen Tian Shen tidak lagi mencoba menguji seperti sebelumnya, sepasang tangan giok ramping menggambar lingkaran, dan tiba-tiba, seluruh langit berbintang penuh dengan itu menyala dan berubah menjadi lautan waktu dengan diameter lebih dari 100 juta mil. Karena terlalu jauh, Zhang Ruo Chen tidak dapat mendengar percakapan antara Siu Chen dan Wu Yue, tetapi dia dapat dengan jelas melihat pertempuran antara keduanya, dan dia sangat terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Wu Yue sangat kuat, Feng Yunba tidak bisa membunuhnya bahkan dengan teknik pembakaran yang murni, bagaimana dia bisa ditekan dan dipukuli oleh Siu Chen. Selain itu, dia hanya menghindari dan bertahan, seolah-olah dia telah melupakan semua sihir pertempuran, semuanya mengandalkan instingnya untuk menahan serangan Siu Chen. Qian Heng berkata mengapa Dewa Bulan hanya menggunakan kekuatan mental untuk bertarung, apakah ada yang salah dengan basis budidaya seni bela diri? Zhang Ruo Chen, tidakkah kamu membantunya? Ini saat yang tepat untuk memasuki kuil abadi. Su, dia terbang ke benua para Dewa. Dewa pedang Feng Liu sebenarnya adalah yang tanpa ampun. Qian Heng tersenyum, tubuhnya berubah menjadi masa energi dan menghilang menjadi ketiadaan. Setelah beberapa saat, Qian Heng terbang ke langit di atas benua para Dewa, dengan tubuhnya lurus seperti pistol dan jubahnya terbang. Pedang sepanjang enam kaki terangkat, memicu aturan kendo antara langit dan bumi, dan ratusan juta bayangan pedang muncul di belakangnya. Sebuah pedang terbelah, membentuk sungai pedang yang mempesona. Boom! Jian He memasuki lautan awan dan bertabrakan dengan pelindung dunia. Seluruh benua para Dewa tampak sedikit bergoyang. Mendengar guntur di langit, merasakan getaran bumi, semua makhluk di benua para Dewa ketakutan dan berlutut untuk menyembah. Formasi besar melindungi dunia di benua para Dewa jauh dari sebanding dengan Xing Huantian. Qian Heng memotong lubang panjang dengan pedang vertikal, dan cahaya pedang jatuh langsung ke kuil di alam Dewa abadi. Di atas kuil abadi, formasi melingkar besar muncul, dan puluhan ribu petir terbang keluar, berubah menjadi aliran sungai listrik, menghancurkan sungai pedang terbang di udara. Surah bertangan delapan terbang keluar dari kuil dan berteriak dengan marah. Qian Heng Yizu, kamu sangat berani, para Dewa mengabaikanmu, dan kamu benar-benar datang ke pintu untuk memprovokasi kamu. Apakah kamu ingin mati? Guk-guk, kamu adalah semangat juang dari Guk-guk yang hilang, apa yang perlu ditakuti di kursi ini? Qian Heng melewati grid protektor Arai, berdiri di atas awan, dan menebas pedang kedua. Cahaya pedang gelap gulita, merobek ruang. Karakter Surah berlengan delapan lebih ekstrim daripada Siu Chen Tian Shen, dan dia tidak tahan dengan rangsangan apapun. Dia berkata, kamu mempertahankan kuil abadi. Jika kamu membiarkan Dewa lain masuk, Dewa-Dewa palsu itu akan menjadi takdirmu. Am Surah melonjak ke udara, langsung merobek energi pedang hitam terbang dengan lengannya, dan masing-masing dari enam lengan lainnya melemparkan seorang prajurit, menebas Qian Heng. Ini sebenarnya sangat kuat, aku meremehkanmu. Qian Heng berbalik dan berjalan pergi, melarikan diri ke salah satu arah kosmik. Kamu masih ingin pergi? Bisakah kamu pergi? Surah delapan tangan lebih cepat dari Qian Heng Yizhu, dan dia meninju, membentuk hantu tentara Dewa Surah, melukai Qian Heng dan Su. Meskipun Qian Heng Yizhu sengaja melukai dirinya sendiri dan ingin menarik Surah dengan delapan tangan untuk mengambil umpan, pukulan ini masih jauh di luar perkiraannya, kekuatannya tidak jauh lebih lemah dari para Dewa di alam void. Unta kurus mati lebih besar dari kuda. Si Uchen Tian Shen dulunya lebih dari sekadar Unta, dia hanyalah seekor naga di awan. Di kuil abadi, lima Dewa sejati melihat mayat-mayat di seluruh tanah, dan mereka semua ketakutan, mereka benar-benar ingin segera melarikan diri dari benua para Dewa. Dewa surgawi abadi ini benar-benar terlalu kejam, untuk memurnikan sumber para Dewa, ia memburu semua sumber Dewa palsu di daratan, dan menguras darah dan jiwa para Dewa. Jika tidak cukup, diperkirakan akan diisi. Tapi di mana Anda bisa melarikan diri? Sekarang saya hanya berharap bahwa Dewa abadi dan Shuro berlengan delapan dapat menangkap dua Dewa besar yang datang untuk memprovokasi mereka. Dengan cara ini, mereka tidak dapat digunakan. Boom! Tanah berguncang dan gunung-gunung berguncang, dan formasi di sekitar kuil semuanya terungkap. Lima Dewa sejati terbangun dari suasana sedih mereka, melihat puluhan mil jauhnya, dan melihat seorang pria berjubah konfusianisme masuk ke formasi mengabaikan pola ilahi dan pola prasasti antara langit dan bumi, dia langsung datang ke kuil. Seseorang secara paksa masuk ke kuil. Cepat! Aktifkan formasi untuk memblokirnya. Dewa iblis tingkat tinggi dengan tiga ekor merah berapi memerintahkan, berkata Mai, kamu pergi untuk memimpin formasi Dewa Kifeng. Boyekun, kamu memimpin Dulong. Formasi Dewa Api Bumi, Dewa Sejati Jingkong, kamu mengendalikan formasi Dewa Tujuh Kota, kamu harus memblokirnya dari Tujuh Kota. Rongnai, kamu bertanggung jawab atas formasi Dewa Guntur Awan. Sejumlah besar pola ilahi di luar kuil abadi, dan ada banyak lagi formasi ilahi. Selama ada Dewa Sejati yang bertanggung jawab, itu adalah Dewa Agung Taiksu, dan tidak mungkin untuk menerobos untuk sementara waktu. Terlebih lagi, lima Dewa Sejati mereka ada di sana. Jika lawannya hanyalah Dewa Alam Taiyi yang ingin memaksakan jalannya, begitu dia jatuh ke dalam formasi, dia belum tentu jatuh. Namun, sesuatu segera membuat mereka takut. Dewa tengah dari klan hantu bernama Mai, berdiri di formasi angin yang aneh, melepaskan kombinasi dunia para Dewa dan formasi. Raksasa Kamikaze. Formasi angin yang aneh ini ditinggalkan oleh seorang master kuil dari kuil abadi di zaman kuno. Kultivasi master aola telah mencapai tingkat rasa hormat ilahi. Raksasa Kamikaze bersiul uho dan meninju Zhang Ruochen. Zhang Ruochen memegang benda seukuran batu bata di tangannya dan mendesaknya, segera, tinju Raksasa Kamikaze hancur dan berubah menjadi serangkaian pola dan aura prasasti. Pada akhirnya, seluruh tubuh meledak. Mai Ngeri menemukan bahwa pola prasasti formasi Qi Feng Shen di bawah kakinya dengan cepat memudar dan menghilang. Formasi ilahi baru saja menghilang. Bagaimana bisa ada hal yang aneh di dunia ini? Dengan gelombang lengan Zhang Ruochen, angin ilahi terbentuk, dan kain kabung ditarik keluar dan dikirim ke ratusan ribu mil jauhnya. Boom, boom, tujuh tembok kota naik berturut-turut di tanah, dan kekuatan spasial berfluktuasi dengan kuat. Tembok kota berdiri di tanah, menghubungkan langit, seolah-olah itu sangat tinggi dan tidak dapat dilintasi. Zhang Ruochen menabraknya secara langsung, mengklaim dapat memblokir arai ilahi tujuh kota dewa besar dan meruntuhkan satu, benar-benar tak terbendung. Melihat Zhang Ruochen, yang bergegas masuk seperti bambu yang patah, dewa atas ras iblis mulai gemetar, dan berkata, tidak mungkin, bagaimana mungkin? Mengapa semua dewa dalam nama di depan Anda? Beberapa saat, Zhang Ruochen telah menghancurkan semua dewa. Arai, berdiri di bawah tangga kuil, berkata apa cara lain, jangan ragu untuk menggunakannya. Ada monumen anti-dewa untuk membuka jalan, yang dapat membersihkan pola dewa dan pola prasasti formasi, siapa yang bisa menghentikan langkah Zhang Ruochen. Di kuil abadi, ada juga formasi waktu yang paling kuat. Namun, dewa atas ras iblis tahu bahwa pihak lain memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam hal waktu. Bahkan jika formasi waktu diaktifkan, kebanyakan dari mereka akan melakukannya, tidak bisa menghentikannya. Zhang Ruochen memegang monumen anti-dewa di tangannya dan berjalan menaiki tangga selangkah demi selangkah. Dewa berpangkat tinggi dari ras iblis membungkuk dan membungkuk. Jika dewa abadi adalah dewa yang berbudiluhur yang tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, mungkin dewa atas ras iblis ini akan melawan Zhang Ruochen dengan putus asa. Selain itu, dia melihat Zhang Ruochen berjalan sepanjang jalan, meskipun dia melewatinya, dia sangat kuat, tetapi dia tidak membunuh siapapun. Karena tidak ada ancaman terhadap kehidupan, secara alami tidak ada rasa konfrontasi. Zhang Ruochen berjalan ke kuil, melihat lusinan mayat dewa layu di tanah, wajahnya sedikit tenggelam, dan berkata, Siu Chen, apa yang sedang dilakukan ini? Saya tidak punya dewa, jadi saya menggali semua dewa palsu ini. Pikiranku pada titik ini. Dewa tertinggi dari ras iblis berkata, melaporkan kepada dewa agung, dia menggunakan hati abadi untuk memurnikan sumber para dewa. Hati abadi apa? Zhang Ruochen bertanya. Hati keabadian adalah harta warisan dari kuil abadi, yang hanya dapat dikuasai oleh setiap dewa abadi. Ini adalah dasar bagi surga yang hilang untuk menjadi tempat pertemuan sabuk energi spiritual. Setelah para dewa menyempurnakannya ke sumber ilahi mereka sendiri, pergi di surga yang hilang, dalam puluhan ribu tahun, energi spiritual di sini akan menghilang dan menjadi tempat yang mati. Zhang Ruochen mengerti sedikit, mengapa iblis tua ini tidak menghentikannya. Jelas bahwa Siu Chen tidak ingin memurnikan sumber ilahi. Zhang Ruochen berkata, di mana jantung keabadian. Dewa iblis superior berkata para dewa secara alami membawa harta karun seperti itu. Namun, tolong lihat, danau dewa di tengah kuil telah digunakan selama ribuan tahun. Esensi yang disempurnakan dari kelopak bunga waktu. Sekarang, telah menyatu dengan sumber ilahi dan darah lusinan dewa palsu. Jiwa ilahi memiliki efek magis yang tak terbatas pada para dewa di jalan waktu. Ini harus digunakan oleh Siu Chen untuk memurnikan para dewa. Apakah itu sumbernya? Kata Zhang Ruochen. Dewa atas ras iblis berkata itu benar. Hati-hati, Tuhan, danau para dewa tidak dapat didekati. Aliran waktu sangat cepat, dan itu akan melahap soyuan. Dengan danau surgawi seperti itu, siapa yang tidak keberatan? Mengapa Siu Chen Tian Shen merasa nyaman untuk menjaga Shen Hu di sini? Ini karena kekuatan waktu yang meledakkan danau ilahi. Hanya itu yang bisa menahannya. Dewa-dewa lain yang mendekati masa lalu tidak diragukan lagi sedang mencari kematian. Tidak ada yang terjadi dalam imajinasi dewa atas ras iblis, Zhang Ruochen dengan mudah datang ke danau para dewa, membungkus tubuhnya dengan titik-titik cahaya padat dari tanda waktu dan aturan waktu, dan menggunakan enam leluhur Zen untuk menghitung dewa di danau, ambil. Melihat adegan ini, dewa atas ras iblis terkejut, senang dan ketakutan. Dia bahkan tidak bisa membayangkan betapa gilanya hal-hal yang akan dia lakukan ketika dewa abadi kembali dan melihat danau dewa yang kosong. Akankah seluruh benua para dewa dikorbankan? Dewa abadi adalah wanita yang pemarah, kejam, pembunuh, dan kejam. Benua para dewa tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Pergi, Anda harus segera melarikan diri. Di mana dua dewa yang ditangkap oleh dewamu? Zhang Ruochen bertanya. Dewa atas ras iblis berkata, Tuhan ikuti aku. Memegang monumen anti-dewa, dia sama sekali tidak takut dengan jebakan apapun. Zhang Ruochen mengikuti di belakang dewa atas ras iblis, melewati gerbang ruang angkasa, dan berjalan di sepanjang tangga batu, pergi ke bagian bawah kuil abadi. Kepala klan Yasha dan guru hujan dikunci pada dua pilar tembaga materi gelap, basis kultivasi dan kekuatan spiritual mereka disegel, dan aura mereka sangat lemah. Zhang Ruochen mengeluarkan pedang ilahi Lao Liu, memotong rantai ilahi dan tanda ilahi pada tubuh patriark Yaksa, dan menunjuk ke jantungnya lagi, ingin membantunya membuka segel. Boom! Kekuatan ilahi yang kuat melonjak, menyebabkan jari-jari Zhang Ruochen merasakan sakit dan mati rasa. Zhang Ruochen baik-baik saja, tetapi kepala klan Yasha tidak tahan dengan kekuatan yang begitu kuat. Dia meludahkan seteguk darah dan berkata, tidak mungkin, Siu Chen Tian Shen adalah basis kultivasi alam Taiksu, dan metode penyegelan sudah kuno dan aneh. Anda bisa memaksakan solusinya. Begitu segel dibuka, lelaki tua itu tidak tahan dengan serangan balik dari segel itu. Zhang Ruochen ingin mengeluarkan monumen anti-dewa untuk mencoba, tetapi dia tahu bahwa waktunya singkat dan dia tidak dapat menunda, dan berkata, Oke, Dewa Roh Giok seharusnya dapat membuka segel untukmu. Aku akan membawamu keluar dari sini. Di antara manik-manik, Zhang Ruochen melirik Yu Xi, dan hendak mengangkat pedangnya dan membunuhnya. Tiba-tiba, dia merasakan sensasi di hatinya, dan wajahnya berubah liar. Dia dengan cepat kembali ke tanah, tetapi sudah terlambat. Titik terang dari cahaya yang ditandai waktu melonjak dari atas lorong, disertai dengan kekuatan ilahi yang kuat dan melonjak. Sosok Siu Chen Tian Shen yang tinggi dan cantik berjalan keluar dari titik terang, setiap rambut terbakar dengan api putih, dan berkata dengan dingin kamu benar-benar saling membunuh. Aku benar-benar berpikir bahwa ketika kamu mencapai tingkat dewa yang agung, kamu tidak bisa melanggar hukum. Apakah kamu tidak menempatkan dewa ini di matamu? Dewa atas ras iblis sudah berlutut di tanah. Uyue ditangkap dan disegel oleh dewa surgawi Siu Chen, memegangnya dengan satu tangan, tetapi mata indah seperti bintang itu terbuka, sepertinya sedikit menyakitkan dan sedikit linglung, dia ingin berbicara, tetapi dia tidak bisa. Dia sangat mirip dengan Luna, dan Uyue, yang telah bertemu Zhang Ruo Chen, adalah dua orang. Tapi terlalu boros untuk ditangkap oleh Siu Chen. Zhang Ruo Chen sudah menyingkirkan pedang ilahi, tetapi mengeluarkan pedang kingping, dan berkata tanpa rasa takut, kursi ini berada di bawah kursi sutian, mengapa saya harus menganggap Anda sebagai dewa yang dihapuskan di mata saya. Surga, tidak pernah mendengar sama sekali. Dewa Siu Chen tidak memiliki banyak kesabaran, dan di antara lima jari tangan kanannya, titik-titik cahaya dari kep waktu menyatu dan menjadi semakin terang. Zhang Ruo Chen meliriknya dengan jijik dan berkata, Siu Chen, kamu terlalu bodoh, kamu telah bersembunyi di segitiga gelap selama ribuan tahun, dan alam semesta telah berubah. Perang antara surga dan neraka pecah lagi. Di dunia, memandang rendah semua makhluk hidup, mengendalikan kekuatan alam semesta, semuanya adalah pemain catur. Tuanku, Dewa Virtual Kuil Takdir di masa lalu, telah diberi peringkat di surga dan mengubahnya nama ke surga virtual. Tuan Hujan, ketika dia melihat Zhang Ruo Chen menggunakan pedang ilahi, dia sudah tahu identitasnya. Melihat Zhang Ruo Chen menarik kulit harimau sutian sebagai spanduk dan berbicara dengan masuk akal, dia tidak bisa menahan perasaan lucu. Sungguh aneh bahwa pria kuat seperti Siu Chen Tian Shen akan ditakuti olehnya. Tetapi melihat Wu Yue yang ditangkap oleh Dewa Siu Chen, kejutan di hati Yuxi langsung mencapai titik di mana itu tidak dapat ditambahkan, dan dia tidak mengerti apa yang terjadi sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana si Zun bisa ditangkap? Tidak ada yang tahu kekuatan Wu Yue lebih baik darinya. Bahkan jika kekuatan mentalnya mencapai tingkat 78, sebanding dengan Dewa Agung Alam Taibai, dia hanya bisa menatap Tuan yang tak terjangkau ini seperti gunung. Siu Chen Tian Shen sedikit linglung, dan matanya menjadi lebih dingin, dan berkata bajingan tua itu juga layak untuk Feng Tian. Anda menggunakannya untuk menekan Dewa. Sejujurnya, jika Anda mengubahnya menjadi 100 ribu tahun yang lalu, tubuh sejati Su Feng Jin ada di sini, dan Dewa ini tidak takut. Siu Chen, Siu Chen, sudah lebih dari 100 ribu tahun, kenapa kamu masih tidak bisa mengenali kenyataan? Masih Dewa Siu Chen yang sama. Kamu tidak membutuhkanku sama sekali. Tubuh asli guru, pedangnya dapat membunuhmu. Zhang Ruo Chen mengangkat pedang Kingping, dan tiba-tiba dunia bawah tanah penuh dengan energi pedang. Suara teriakan pedang memekatkan telinga. Rambut. Panjang Zhang Ruo Chen berkibar, dan matanya seperti listrik, dan dia berkata, tuanku telah mengolah 23 pedang. Pedang yang kuberikan padaku seharusnya cukup untuk membunuhmu, kan? Zhang Ruo Chen berkata lebih dari itu, tuanku secara pribadi datang ke bidang bintang segitiga gelap, dan akan ada di sana nanti. Siu Chen, ini karena semua orang adalah dewa di dunia neraka, jadi mereka tidak mengayunkan pedang ini, jangan malu. Betapa sombongnya Siu Chen, bagaimana dia bisa rela dikendalikan oleh orang lain. Jika lawan hanya memiliki pedang ini, pada jarak sedekat itu, Siu Chen Tian Shen benar-benar berpikir untuk mengambil pedang itu dengan kecepatan kilat. Ini berisiko, tetapi ada peluang untuk berhasil. Tapi apakah kekosongan itu benar-benar datang? Meskipun Siu Chen Tian Shen keras di mulutnya dan menolak untuk mengakui kekalahan, tetapi bagaimanapun juga, hanya kekuatan Taik Su Rilem yang tersisa, bagaimana dia bisa berani menantang Su Feng. Angin kosong akan datang ke bidang bintang segitiga gelap. Dia berani mengambil risiko ini. Kata Siu Chen Tian, Zhang Ruo Chen berkata, tidakkah menurutmu aneh bahwa begitu banyak dewa? Tiba-tiba datang ke surga yang hilang. Dan wuyue di tanganmu, jika itu tidak menyinggung tuanku, bagaimana bisa seperti ini? Yu Xi selalu merasa bahwa dia pasti mengalami halusinasi, atau dalam mimpi. Bagaimana Zhang Ruo Chen bisa menjadi murid Su Tian? Ini benar-benar mustahil. Zhang Ruo Chen mencibir kursi ini adalah murid langit, yang bertanggung jawab atas pedang langit, Anda bukan dewa alam yang tak terukur, Anda berani meminta sesuatu dari kursi ini. Siu Chen, untuk mengatakan yang sebenarnya, hari ini Anda hanya perlu menyerahkan hati abadi Anda, hanya dengan menyerah pada kursi ini, ada cara untuk bertahan hidup. Zhang Ruo Chen menantang garis bawah Siu Chen Tian Shen selangkah demi selangkah, dan sepenuhnya mengubah dirinya menjadi murid langit yang mendominasi. Titik, Asura tercekik-tercekik dari tubuh Siu Chen Tian Shen, membanjiri dunia bawah tanah, matanya berubah menjadi pupil darah, dan berkata junior, hanya mengandalkan basis kultifasi Anda, Anda berani menyerah kepada dewa ini. Ayo, mari kita lihat bahwa Anda menebas dewa ini dengan satu pedang. Atau dewa ini akan menghancurkanmu menjadi 10 ribu keping hari ini. Zhang Ruo Chen tidak menyangka bahwa Siu Chen Tian Shen akan dengan mudah meledakkan rambutnya, dan dia tidak takut mati sama sekali, tetapi semua dewa yang tahu bagaimana menilai situasi telah menyerah. Tampaknya itu benar-benar seorang wanita dan tidak dapat dilihat dengan akal sehat. Jika bukan karena niat untuk mengambil Siu Chen Tian Shen sebagai roh alat jam matahari, pedang Zhang Ruo Chen akan terputus. Zhang Ruo Chen merasa malu ketika dia melihat bahwa dewa Siu Chen tidak berkompromi sama sekali, dan ingin membakar semua batu giyok dan batu, dan berkata, oke, seperti yang diharapkan dari sosok kelas satu suku surah di masa lalu, saya telah meremehkan Anda. Mari kita mundur selangkah, dan saya juga akan melakukannya. Anda tidak harus menyerah, dan Anda tidak harus menyerahkan hati abadi Anda, tetapi Anda harus memberikan Wu Yue kepada saya, dia adalah wanita itu tuanku suka, dia telah disegel sebagai Tian Ji, dan dia adalah calon nyonya dari istana kesengsaraan besar. Ekspresi aneh muncul di wajah Siu Chen Tian Shen, dan dia mencibir ratusan ribu tahun telah berlalu, betapa apakah Su Feng Jin mendapatkan kembali sifat aslinya. Apakah dia tidak tahu asal usul Wu Yue? Dia berani menyerang idenya, pedang menjadi pedang kingping. Apakah ini cara waktu? Dewa iblis atas yang berlutut di sudut mendengar kata-kata pedang kingping, dan segera mengangkat kepalanya dan melirik Zhang Ruo Chen, warna aneh melintas. Zhang Ruo Chen menunjukkan ekspresi dingin di wajahnya, dan berkata, saya tidak perlu menjelaskan banyak kepada Anda, tetapi Anda pernah menjadi raksasa suku surah, tetapi Anda tidak tahu bahwa pedang kingping ditempa oleh tuanku. Aku tidak tahu banyak tentang itu. Siu Chen Dewa Langit berpikir, dan kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan mengangguk ringan kamu mengatakan itu, Dewa mengingatnya, orang menyebalkan tua Su Feng Jin memang sering lari ke alam Kunlun saat itu, dan dia tercengang ketika dia mengembangkan ilmu pedang. Di sana, Uyue dapat diserahkan kepadamu, tetapi kamu harus menjaga waktu agar cairan suci disempurnakan oleh Dewa ini, dan Patriar Kiyashaklan. Zhang Ruo Chen melihatnya dan berkata, kamu menginginkan terlalu banyak. Siu Chen Tian berkata, kamu harus tahu bahwa Dewa ini adalah untuk memperbaiki sumber para Dewa. Jika kamu tidak dapat memperbaiki sumber para Dewa, kamu tidak akan bisa selamat dari malapetaka Yuan Hui, jadi hidup dan mati apa yang kamu takuti. Ini adalah garis bawah Dewa ini. Pada pencapaian waktu, suci yang kuat meledak dari tubuh Siu Chen Tian Shen. Sejauh menyangkut kekuatan, itu jauh lebih unggul dari Dewa Agung dari alam void. Semua orang adalah Dewa Dunia Neraka. Apakah Anda benar-benar ingin membagi hidup dan mati? Anda tidak berpikir bahwa kursi ini takut pada Anda, kan? Jika pedang saya dipotong, Anda pasti akan mati. Zhang Ruo Chen dikatakan. Siu Chen Tian berkata, kamu lah yang terlalu banyak menipu orang. Dewa ini telah mundur lagi dan lagi, dan tidak ada mundur. Dua kekuatan ilahi di dunia bawah tanah membanting bersama. Kekuatan mereka kacau, dan suasananya dingin. Hei Yusi tidak berani berbicara sama sekali, benar-benar menahan nafas. Setelah saran dari Cliff Master dari Singtian Cliff, Zhang Ruo Chen tahu bahwa tidak ada yang lebih cocok untuk jam matahari selain Siu Chen. Pertama-tama, ia telah kehilangan tubuh ilahi dan sumber ilahi, dan itu adalah tubuh jiwa. Kedua, dalam pertempuran seratus ribu tahun yang lalu, tubuhnya time divine jadi dihancurkan oleh jam matahari, dan bahkan esensi divine jadi diserap oleh jam matahari. Dengan kata lain, Siu Chen bisa sangat cocok dengan jam matahari. Ketiga, dan yang paling penting, alam kultifasi Siu Chen sebelumnya cukup tinggi sehingga tidak akan menahan jam matahari, tetapi malah bisa membuat jam matahari lebih kuat. Zhang Ruo Chen saat ini sangat mendesak untuk memperbaiki jam matahari sepenuhnya, sehingga dapat mendukung budidaya banyak dewa besar, bahkan budidaya dewa yang tak terukur. Hanya dengan cara ini, sekelompok pembangkit tenaga listrik yang dapat mempengaruhi pola alam semesta dapat dikembangkan dalam waktu singkat, dan lebih banyak pembangkit tenaga listrik dapat ditundukkan. Jika tidak, pedang Zhang Ruo Chen akan ditebas sejak lama berdasarkan kerusakan yang disebabkan Siu Chen pada Kong Le. Adapun keinginan Siu Chen untuk menggunakan cara waktu untuk mengambil pedang kingping sebelum Zhang Ruo Chen membelah pedang ini, itu benar-benar angan-angan. Sebab, jam matahari bisa menahan jalannya waktu. Itu awalnya adalah suasana yang sangat tegang, tetapi dewa Siu Chen merasa bahwa murid Su Feng Jing melihatnya semakin aneh, dan dia tidak bisa menahan diri untuk sangat kesal, tuan macam apa yang benar-benar memiliki murid macam apa. Lupakan saja, mari kita lihat jangka panjang. Siu Chen seharusnya tidak dapat memperbaiki sumber ilahi dalam waktu singkat. Selain itu, ketika memurnikan sumber ilahi, mungkin ini waktu yang lebih baik untuk menghadapinya. Zhang Ruo Chen berencana untuk berkompromi dengan Siu Chen, tiba-tiba, ruang di sekitar tubuh bergetar hebat, dan organ-organ internal tampaknya hancur, dan tubuh itu terbang keluar dan menabrak dinding batu. Yuding, yang terselip di lengan bajunya, terbang keluar dan berputar di tengah dunia bawah tanah. Of, of, tuan, hujan dan dewa atas ras iblis dikejutkan oleh kekuatan tumbukan luar angkasa dan memuntahkan darah. Krone dan formasi divine dari dunia bawah tanah tersapu tak terhitung jumlahnya, dan sejumlah besar kerikil jatuh dari atas. Siu Chen Tian Shen juga sangat gugup pertama, berpikir bahwa Zhang Ruo Chen telah menggunakan beberapa trik kartu truf, tetapi ketika matanya tertuju pada Yuding, sepasang mata phoenix langsung meledak ke ekspresi gembira, berseru Jiuding. Boom! Dari, mulut Yuding, seberkas cahaya merah darah melesat ke langit. 99 segel hanyalah hancur. Sinar cahaya yang mengandung kekuatan sihir tak terbatas menembus tanah, menembus kuil abadi, terbang ke udara ribuan meter di atas tanah, dan memperbaiki bentuknya, itu adalah kerangka merah muda dengan garis darah padat yang mengalir di tubuhnya. Rambut panjangnya berwarna merah dan merah seperti api, dan kemudian dia menarik napas dalam-dalam. Energi spiritual surga dan bumi, energi suci surga dan bumi, dan energi surgawi surga dan bumi berubah menjadi ribuan aliran, yang menyatu ke arahnya, membentuk pusaran energi yang sangat besar. Dalam sekejap, langit seluruh benua para dewa berubah menjadi merah muda. Yu Ding terbang keluar dari tanah dan menuju pusaran energi. Tinggalkan Ji Ding. Kekuatan, ilahi yang kuat di tubuh Siu Chen Tian Shen meledak, dan rantai ilahi dipukul, melilit Yu Ding, dan tubuhnya terbang ke atas. Zhang Ruo Chen tidak peduli tentang hal lain saat ini, dan segera diusir dari tanah. Melihat ke atas, Siu Chen Tian Shen dan Chaos Ancient Demon God sudah bertarung, lautan waktu dan lautan energi iblis bertabrakan dengan ganas, langsung menghancurkan wilayah jutaan mil menjadi terakota. Zhang Ruo Chen segera menopang formasi Yin Dun 9 dan formasi Yang Dun 9, tetapi masih terlempar ribuan mil jauhnya setelahnya, merasa tertekan di dalam hatinya sial, mengapa dewa iblis ini tiba-tiba menjadi begitu kuat, dan dia melakukannya, sama sekali tidak kalah dari dewa alam void besar. Dan dia terus-menerus menyerap energi di benua para dewa, dan dia semakin kuat dan kuat. Setan-setan kuno tidak hanya menyerap energi spiritual, energi suci, dan aura, tetapi juga mereka yang ada di benua para dewa yang mati karena pertempuran para dewa, darah jiwa. Di tubuhnya yang kurus, darah dan daging tumbuh. Tubuhnya seperti kristal, memancarkan cahaya ilahi berwarna giyok yang cerah, telinganya setajam peri, dan matanya seterang permata. Kekuatan sihir di tubuhnya telah meningkat pesat, benar-benar menaungi Siu Chen. Pada saat ini, ribuan mil tanah di benua para dewa telah berubah menjadi bumi hangus, dan ada lebih dari triliunan makhluk mati. Semua darah dan energi memasuki tubuh dewa iblis kuno kekacauan. Penonton marah, bantu raja ini untuk kembali ke alam tanpa batas, dan mereka yang menghentikanku mati. Dewa iblis kuno kekacauan menekan dengan telapak tangan, dan energi iblis yang perkasa mengembun menjadi sidik jari berwarna darah yang panjangnya 3.000 mil, menembus lautan waktu, dan mendarat di Siu Chen Tian Shen. Dewa surgawi Siu Chen terbang keluar dan menghancurkan lusinan pegunungan, dengan ekspresi heran di wajahnya yang cantik, dan berkata, ini adalah mudra besar yang melahap iblis Raja Feima. Mungkinkah-mungkinkah dia adalah 72 pilar? Dewa iblis, Bagaimana ini mungkin? Berapa ribu tahun telah berlalu sejak ibu kota kuno? Bagaimana dia bisa hidup? Mata Siu Chen Tian Shen terkunci pada Yu Ding, matanya menyala, dan dia mengirim suara ke Zhang Ruo Chen Kamu ingin kehilangan Yu Ding? Ding, tebas dia dengan pedang yang habis. Zhang Ruo Chen tidak bergeming, hanya bercanda, pedang ini adalah fondasinya. Bahkan jika dia benar-benar menebas dewa iblis kuno kekacauan dengan satu pedang, Yu Ding tidak akan bisa kembali padanya, dan dia pasti akan dibawa pergi oleh Siu Chen. Yang ingin diambil Siu Chen adalah hidupnya. Zhang Ruo Chen tidak mau di dalam hatinya, tetapi dia masih berbalik dan dengan cepat melarikan diri, berniat untuk melarikan diri dari benua para dewa, dan kemudian merebut kembali Yu Ding setelah Siu Chen dan dewa setan kuno kekacauan akan memutuskan pemenangnya. Pada saat ini, langit berubah menjadi emas, dan kereta emas menerobos energi iblis di langit, melewati Zhang Ruo Chen di udara, dan bergegas menuju dewa iblis kuno kekacauan. Ketika Zhang Ruo Chen diam-diam terkejut, transmisi suara Feng yang terdengar di telinganya saudaraku, datanglah ke Su Feng Shen Jing. Zhang Ruo Chen mendonga dan melihat bahwa, di luar awan, seekor raksasa ditangguhkan di sana, membuang setengah langit. Setelah ragu-ragu sejenak, Zhang Ruo Chen menyingkirkan pedang Kingping dan terbang menuju Su Feng Shen Jing. Tepat setelah menaiki kapal ilahi, Feng Shuan datang ke arahnya, memeluknya dengan erat, dan tersenyum bahagia seribu beruntung. Untungnya, itu dapat dianggap melihat Anda lagi, jika Daois mengalami kecelakaan dan jatuh dalam kegelapan di tangan dewa agung kuil, saya, Feng Shuan, akan hidup dalam rasa bersalah selama sisa hidup saya. Di mana cara hidup yang buruk begitu mudah untuk jatuh. Tikus-tikus di kuil yang gelap tidak berani musuh jalan yang malang. Zhang Ruo Chen mau tidak mau, matanya beralih ke Feng Shih. Hanya karena wajahnya saat ini seperti seribu buku idiot, dan karena dia memegang pedang Kingping, identitasnya terungkap, membuat Feng Shuan berpikir bahwa dia adalah Kingping Shih. Tapi Feng Shuan mungkin tidak tahu detail identitas Su Kian Chi, tapi Feng Shih pasti tahu. Benar saja, setelah Zhang Ruo Chen melihat ke atas, Feng Shih sengaja tidak menatapnya, berpura-pura menonton pertempuran para dewa di benua para dewa, tetapi wajahnya sangat jelek, dan tubuhnya yang halus bahkan sedikit gemetar. Xuanyuan Xing menunjukkan senyum yang bukan senyum, seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan yang bagus. Lin Xi, yang berdiri di samping Xuanyuan Xing, memiliki tampilan dan kasih sayang yang luar biasa, dan pada saat yang sama, ada sedikit senyuman yang bukan senyuman. Feng Shuan berkata setelah Anda meninggalkan kapal angin asahi, Sang Hong juga diusir. Anda tidak perlu memiliki dendam, Anda dapat tinggal di kapal dengan ketenangan pikiran dan tidak pergi lagi. Bintang segitiga gelap hari ini wilayahnya cukup berbahaya. Ada banyak master dari kota raja seratus klan, klan Shuro, dan klan darah mayat hidup, dan bahkan dewa perang darah. Paman ketujuh, rekan Taoise King Pingzi tidak akan takutlah pada dewa perang darah. Feng Shih akhirnya tidak terus berpura-pura dia turun, berjalan mendekat, wajahnya yang cantik menjadi pucat, dia menatap Zhang Ruochen, malu berujung tiga, dendam berujung tiga, dan empat menunjuk emosi yang rumit, dan berkata, karena Su Feng Shenjing ada di sini, tidak perlu terus memakai wajah ini, rekan Taoise, kan? Jangan melepasnya untuk mengungkapkan wajah aslimu. Zhang Ruochen memandang Feng mata Xi yang penuh kebencian, dan itu lebih sakit kepala daripada kehilangan Yu Ding. Ketika Feng Shuan melihat mata Feng Xi, sepertinya ada air mata, dan dia menghela nafas dengan cepat. Taoise mungkin tidak tahu, setelah kamu pergi, Xi R adalah yang paling menyedihkan. Dia selalu menjadi kepribadian yang ringan, dan beberapa biksu dapat memasukinya. Mata, dalam beberapa tahun terakhir, seluruh orang telah menjadi melankolis. Dia bahkan pergi ke kegelapan untuk menemukanmu berkali-kali. Feng Shuan ingin melanjutkan, tetapi diinterupsi oleh Feng Yan. Tentu saja Feng Yan tahu bahwa semakin banyak Feng Shuan berkata saat ini, semakin tidak nyaman Feng Xi, dan berkata, Paman ketujuh, jangan ucapkan kata-kata ini. Zhang Ruochen menghindari tatapan Feng Xi, berjalan menuju tepi kapal, dan berkata, Rekan Taoise King, ayo pergi dan bantu Tuan Mudalian, budidaya iblis kuno yang kacau telah berkembang, dan tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia akan kembali, ke tingkat alam yang tak terukur. Xuanyuan Xing tidak tahu bahwa Zhang Ruochen ingin menggunakan ini untuk melarikan diri dari Feng Xi, dan berkata, Jangan terlibat dalam konfrontasi di tingkat taiksu. Saya percaya bahwa dengan kultivasi saudara saya, kita bisa pasti menghadapinya. Nona Xi memintamu untuk mengambilnya. Kamu sangat tidak tahu malu, kamu sangat tua, dan kamu sengaja berpura-pura begitu muda, wanita seperti apa yang kamu coba tipu. Tawa di kapal, Zhang Ruochen tidak mengubah wajahnya, dan berkata, siapa yang tidak ingin menjadi lebih muda. Pindao menyukai penampilannya sekarang. Dewa klan angin tersenyum dan berkata, Daoyou Xi menyukainya. Jelas, ketiganya kata Daoyou Xi, Zhang Ruochen yang sengaja belajar. Wajah Feng Xi menjadi semakin jelek, dan Feng Yan tidak tahan di dalam hatinya. Alasan mengapa Zhang Ruochen naik ke kapal Su Feng Shen adalah karena benua para dewa berbahaya, dan dia khawatir dia akan jatuh ke dalamnya, pusaran air pertempuran dari Great Void Realm. Selain itu, Feng Xuan dan yang lainnya mengenali King Ping Xi, bagaimana mungkin mereka tidak mengundangnya ke kapal. Situasi ini adalah hal terakhir yang ingin dilihat Feng Yan. Dia tahu karakter saudara perempuannya, dan dia tidak pernah jatuh cinta dengan pria manapun selama bertahun-tahun. Dia akhirnya bertemu dengan seorang King Ping Xi yang cemburu pada kejahatan dan kebenaran, dan menyelamatkannya dari bahaya berkali-kali. Apalagi setelah kejatuhan Feng Yun Ba, King Ping Xi yang kepribadiannya sangat mirip dengan Feng Yun Ba, memiliki emosi khusus di hati Feng Xi. Menurut Anda di mana King Ping Xi ini sebenarnya Zhang Ruochen? Bagi Zhang Ruochen, saudara perempuannya mungkin tidak memiliki kebencian, atau bahkan kebencian, tetapi Zhang Ruochen sama sekali bukan King Ping Xi di hatinya, dan banyak hal yang kecewa karena hal ini. Ini pukulan berat. Pikirkan lagi, konfrontasi antara King Ping Xi dan Sang Hong saat itu. Akankah saudara perempuan saya berpikir bahwa Zhang Ruochen sengaja menggunakannya? Menggunakan klan angin? Tentu saja, ada kekhawatiran yang lebih berat di hati Feng Yan. Selama kakak laki-laki dan perempuan tertua bersama, apakah tidak ada yang benar-benar terjadi? Dao Is, ayo pergi dan bantu aku mengaktifkan pedang suci yang murni. Feng Yan melegakan Zhang Ruochen. Oke, Zhang Ruochen langsung setuju dan terbang keluar dari kapal asahi Feng Shen bersama Feng Yan. Melihat Zhang Ruochen melarikan diri, Suanyuan Xing menunjukkan senyum puas di bawah tabir, dan akhirnya membalas dendam, dan berkata, aku akan pergi juga. Beritahu saudara perempuanmu, aku juga terpaksa tidak berdaya dan tidak pernah berpikir untuk mengambil keuntungan dari apa yang kamu lakukan, terjadi saat itu. Dia, Zhang Ruochen mentransmisikan suaranya ke Feng Yan. Feng Yan menghela nafas saya tidak berharap identitas Anda terungkap dengan cara ini. Tetapi ada beberapa hal yang harus Anda katakan padanya untuk membantunya melepaskan ikatannya, dan Anda tidak dapat melarikan diri seperti hari ini. Saya selalu merasa bahwa, maaf saudari. Feng Yan tahu karakter saudara perempuannya dengan baik, insiden ini pasti akan menjadi pukulan besar baginya, itu dapat mempengaruhi kultifasinya di masa depan, berjalan ke jalan buntu, situasinya mungkin sangat berubah, mungkin karena untuk mencintai dan membenci, dan itu mungkin gila. Dia tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Zhang Ruochen tahu pentingnya masalah ini, jadi dia setuju. Namun, saya tidak berpikir saya telah melakukan kesalahan, saya benar-benar peduli dengan saudara Feng Yan, dan saya tidak ingin Feng Xi mengalami kecelakaan karena dia. Xuanyuan Xing terbang, memancarkan cahaya ilahi yang terang ke seluruh tubuhnya, putih dan berdebu, dan berkata, apa yang terjadi dengan Dewa Iblis itu, apakah itu benar-benar kebangkitan 72 Dewa Iblis kuno. Zhang Ruochen tidak menyembunyikannya, dan memberikan gambaran umum tentang situasi kerangka merah muda itu. Setelah membacanya lagi, dia berkata ini semua salahku, aku terlalu sombong, kalau tidak arwahnya harus terus tidur. Sage Yan Hong lahir di Kuil Takdir, dan merupakan salah satu calon Dewi ribuan tahun yang lalu. Bukankah ada Dewa yang menyelidikinya? Rahasia di otaknya, Feng Yan sangat penasaran. Zhang Ruochen berkata ini hanya orang bijak yang hebat, akan baik untuk dapat menarik Dewa Sejati dari alam perbaikan surga untuk menyelidiki. Dewa Sejati dari alam yang mengisi surga tidak dapat mendekati danau darah, apa yang bisa mereka deteksi. Mungkin mereka egois, jadi mereka menyembunyikan rahasianya. Jiwa ilahi diawetkan di danau darah-darah ilahi macam apa yang bisa melestarikan jiwa ilahi seorang dewa selama bertahun-tahun. Xuanyuan Xing merenung sejenak, tiba-tiba teringat sesuatu, dan wajahnya berubah drastis. Zhang Ruochen memperhatikan perubahannya dan bertanya, ada apa? Apa yang kamu pikirkan? Xuanyuan Xing menggelengkan kepalanya, keraguan tetap ada di antara alisnya, dan berkata, Raja Feima tidak terlalu ganas di antara 72 pilar Dewa Setan, dan kepribadiannya relatif ringan. Apakah Anda memiliki kesalahpahaman tentang keganasan dan kelembutan? kata Zhang Ruochen. Feng Yan juga menatapnya, pada saat ini, tanah merah menyebar 10.000 mil x 10.000 mil di benua para dewa, dan energi iblis telah berevolusi menjadi binatang hitam yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah pertama kalinya Zhang Ruochen menyaksikan begitu banyak makhluk mati di depan matanya, tubuh mereka meledak seperti kacang, berubah menjadi bola darah, dan semuanya terbang menuju Raja Feima. Ini juga pertama kalinya saya melihat kekuatan penghancur yang mengerikan dari para dewa teratas, tidak terlalu sulit untuk menghancurkan dunia. Xuanyuan Xing berkata, Aku sedang berbicara tentang Raja Feima selama periode kacau. Setidaknya itulah yang dikatakan oleh catatan sejarah. Setelah pembantaian, jumlah baik yang hidup maupun yang mati telah menurun tajam. Bagaimana mungkin ada iblis dengan lembut? Kepribadian, mata Zhang Ruochen menunjukkan tatapan dingin. Meskipun Zhang Ruochen memiliki hati laut termasuk semua sungai dan semua hal termasuk, tetapi dia sangat jelas bahwa dengan kultifasinya saat ini, dia tidak dapat mengubah hukum kelangsungan hidup yang kejam dari yang lemah. Setidaknya, sebelum dia tidak memiliki kemampuan itu, dia hanya bisa melakukan apa yang bisa dia lakukan, dan dia tidak pernah berpikir untuk menjadi penyelamat atas kekuatannya sendiri. Tapi Raja Feima akan menghancurkan dunia, di mana hukum rimba. Ini untuk menghancurkan ekologi bidang bintang, bahkan di dunia neraka yang kejam, hal seperti itu tidak akan dibiarkan terjadi. Tapi apakah Raja Feima salah? Tidak, dia hanya ingin memulihkan kultifasinya sesegera mungkin untuk menghadapi ancaman dari semua sisi, jika tidak, Siu Chen Tian Shen akan membunuhnya, belum lagi tembakan Suanyuan Lian. Merupakan kehormatan bagi mereka bahwa semut ini dapat berubah menjadi darah dan membantunya memulihkan kultifasinya. Dalam pandangannya, mungkin keadaan pikiran seperti itu. Bingkai emas telah bergegas ke awan iblis, bertabrakan dengan Raja Feima, dan ruang itu runtuh sejauh ratusan ribu mil. Mengambil kesempatan ini, Suanyuan Lian menyeret Raja Feima ke dunia kehampaan, menebas pedang cahaya ilahi, dan bertabrakan dengan Yu Ding yang ditembak oleh Raja Feima. Untuk beberapa alasan, Raja Feima tidak dapat memobilisasi kekuatan luar angkasa Yu Ding. Bahkan jika dia menyuntikkan aliran energi iblis ke dalamnya, itu hanya akan mengubah Yu Ding menjadi ukuran aslinya, yang tingginya 10 ribu meter. Adapun beratnya, lihat saja tabrakan dengan satu pukulan, dan ledakan pedang ilahi cerah. Dapat dibayangkan bahwa berat Yu Ding mungkin jauh lebih dari sekadar bintang. Hanya mengandalkan berat yang dipadatkan dalam ukuran 10 ribu meter, Anda dapat bertabrakan dengan senjata ilahi. Xuanyuan Lian sangat mahir. Meskipun dia tidak keluar dari bingkai, dia menggunakan Profound Truth of Time dan Profound Truth of Swordsmanship untuk menarik aturan yang tak terhitung jumlahnya di dunia, dan menggunakan Divine Sword of Light untuk mengembangkan ilmu pedang waktu. Kekuatan artefak meledak, dan cahayanya sangat menyelaukan. Kekuatan waktu dan ki pedang luar biasa, dan gelombang demi gelombang, Raja Feima dikalahkan dan sulit untuk dilawan. Si Uchen Tian Shen juga bergegas ke dunia ketiadaan, menginspirasi lautan waktu, memegang kabel ilahi putih, dan menembak berkali-kali, mencoba memanfaatkan kekacauan untuk menangkap Yuding. Zhang Ruochen, Xuanyuan Xing, dan Feng Yan terbang ke tepi ruang waktu yang hancur dan kacau ini, tetapi tidak menerobos dengan gegabuh. Siapapun yang memenangkan sembilan kuali akan memerintah dunia. Kelahiran kuali pasti akan mengarah pada sosok surgawi. Si Uchen benar-benar tidak tahu apakah akan hidup atau mati, jadi dia berani terlibat dalam hal ini, kata Xuanyuan Xing. Zhang Ruochen menganggup dan berkata, Xu Chen benar-benar beruntung, dan aku tidak tahu dari mana dia mendapatkan Yuding, tapi sayangnya Raja Feima muncul secara tak terduga. Apakah saudaramu cantik atau jelek sudah berada di titik, mengapa kamu masih duduk di sini? Di dalam mobil, apakah terlalu jelek untuk dilahirkan dan malu bertemu orang? Zhang Ruochen memiliki keraguan ini ketika dia berada di dunia yang beradab di awal hari. Dia akan dipukuli sampai mati oleh Yusen Wang, dan dia menolak untuk keluar dari bingkai emas, seberapa jelek ini. Meskipun Xuanyuan Xing suci sebagai peri dan dalam suasana hati yang baik, wajahnya penuh dengan embun beku saat ini. Zhang Ruochen berkata lagi dikatakan bahwa orang jelek lebih banyak disalahkan, dan melihat ekspresi Anda, jelas bahwa saya sedang membicarakannya. Katakan padanya, jangan memprovokasi saya lagi, atau Anda akan membayar harga yang mahal. Xuanyuan Xing secara alami tahu apa yang dikatakan Zhang Ruochen. Apa yang dimaksud dengan provokasi, suasana hati yang awalnya kesal diancerkan oleh senyuman. Namun, dia dengan cepat bereaksi dan berkata dengan dingin, mengapa saya harus membayar harga jika dia memprovokasi Anda. Saya tidak bisa mengalahkannya saat ini, kata Zhang Ruochen. Xuanyuan Xing memberinya tatapan menghina dan berkata, kamu bisa mengalahkanku. Zhang Ruochen menyipitkan mata, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Xuanyuan Xing memiliki garis hitam di seluruh dahinya dan merasa tersinggung. Jika Yu Ding tidak lahir, itu bukan masalah sepele, Xuanyuan Xing harus melawan Zhang Ruochen untuk melihat dari mana kesombongannya berasal. Berdiri di antara mereka berdua, Feng Yan benar-benar tidak nyaman, dia tidak pernah berpikir bahwa Xuanyuan Xing yang mulia dan sombong akan bertengkar dengan kakak tertuanya seperti ini. Dan kakak laki-laki tertua juga sangat baik, dia tidak mengambil putra Tianzun dan putri Tianzun di matanya, dia tidak memiliki rasa hormat, dan dia bahkan mengucapkan kata-kata yang mengancam. Bahkan jika roh pedang dari pure yang di Fine Sword dihidupkan kembali, Feng Yan bertekad untuk menjadi patriark masa depan klan angin. Raja Fei Ma terlalu menakutkan, dan kultivasinya masih meningkat. Kakak, nona muda king, bantu aku. Feng Yan mengangkat pedang suci yang murni. Zhang Ruochen dan Xuanyuan Xing masing-masing menamparkan telapak tangan mereka, tubuh mereka penuh energi, dan mereka terus mengalir ke pure yang Divine Sword. Cici, pure yang Divine Sword terbakar dengan panas, roh pedang pulih, dan energi perkasa yang mengguncang langit pecah, menebas ruang dan waktu yang rusak dan kacau, dan menabrak Raja Fei Ma. Yu Ding berdiri di depan Raja Fei Ma, seolah bel dibunyikan, suara ilahi yang mengguncang dunia diucapkan. Tubuh Raja Fei Ma terguncang dan terbang keluar, terpisah dari Yu Ding, dan jatuh ke kedalaman dunia hampa. Mata Siu Chen Tian Shen menjadi cerah, dan dia segera menabrak tali, berubah menjadi naga panjang, membungkus Yu Ding. Boom! Di ujung lain, bingkai emas berlari cepat. Di atas bingkai, tangan ruang Qian besar mengembun, dan membawanya ke Yu Ding. Tepat ketika Zhang Ruochen merasa bahwa Yu Ding akan jatuh ke tangan salah satu dari mereka, mutasi terjadi. Saya melihat bahwa cahaya pedang yang terang terbang dari ketiadaan, dan kecepatannya sangat cepat, memadatkan sosok Dewa Pedang yang terkenal. Setelah Dewa Pedang terkenal menangkap Yu Ding, dia tidak bisa menyembunyikan ekstasi di matanya, dan segera terbang ke dunia nyata, ingin melarikan diri. Masih ada yang berpura-pura. Siu Chen Tian Shen mendengus dingin, menamparkan telapak tangannya, dan melepaskan kekuatan gaib yang tak terbatas. Hanya karena kamu adalah pemborosan yang bahkan tidak memiliki sumber ilahi atau tubuh ilahi, apakah kamu ingin mengambil sembilan tripod? Dewa Pedang yang terkenal menunjukkan penghinaan di wajahnya. Dia memegang tripod di satu tangan, mengangkat pedang di tangan yang lain, dan menebas pedang yang panjangnya ratusan ribu mil. Dia menghancurkan dunia dengan lima jari dan telapak tangan, dan menghancurkan sepertiga tubuh Siu Chen Tian Shen. 3090.